. Saat Fajar menyingsing, sosok-sosok mulai bermunculan di arena berbentuk cincin yang dipenuhi aura pembunuh. Para ahli dari berbagai faksi telah tiba di arena dan menunggu dimulainya putaran kompetisi berikutnya. Ming Wei, lawanmu hari ini tidak kuat, tapi jangan lengah karena ini. Tidak ada orang biasa-biasa saja yang bisa memasuki semifinal kota Suci dan Aonaga. Sui Yu Ruo, yang berada di tribun penonton, memandang Ye Chen Feng, yang sedang beristirahat dengan mata tertutup, dan mengingatkannya dengan lembut. En. Ye Chen Feng mengangguk secara simbolis saat dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk melahap aura naga dan memahami pola dao pedang terukir sambil menunggu lawannya. Tak lama kemudian, hari ketiga kompetisi dimulai. Murid dari berbagai golongan naik ke atas panggung untuk bertanding. Tangisan pertempuran yang intens, teriakan, dan jeritan yang saling terkait, mendorong atmosfer di arena menjadi semakin intens. Meskipun kekuatan Hong Lin dan Cao Yun tidak ada duanya di sekte dunia bawah yang mendalam, mereka hanya bisa dianggap berada di bawah di semifinal kota Suci dan Aonaga. Saat berhadapan dengan para jenius top dari berbagai kekuatan, mereka sama sekali tidak berdaya. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka kalah di putaran ketiga kompetisi dan pada dasarnya kehilangan kesempatan untuk maju. Akhirnya giliranku. Setelah menunggu lebih dari dua jam, giliran Ye Chen Feng. Dia berdiri perlahan dan terbang ke arena di tengah sorakan para murid sekte dunia bawah Stigian. Dia sedang menunggu lawan ketiganya, keajaiban USC Swart Sek, Grade 2 Reverse Beast King, Maguan Jian. Tingkat kultifasi Maguan Jian mungkin tidak tinggi, tapi dia adalah anak ajaib. Dia telah memahami pedang dao ke tingkat pertama dan dikenal sebagai keajaiban nomor satu di antara generasi muda sekte pedang USC. Kamu sangat kuat. Kamu adalah ahli terkuat yang pernah aku lihat dalam hidupku. Jika kamu dapat mengambil tujuh langkah dariku dan tetap tak terkalahkan, aku akan segera mengaku kalah. Maguan Jian memeluk pedang panjang kulit ular dengan kedua tangan dan menatap Ye Chen Feng dengan mata tajam saat dia berbicara dengan niat bertarung yang tinggi. Baiklah, kalau begitu aku akan mengambil tujuh langkah darimu dengan tangan kosong. Ye Chen Feng menyukai cara berbicara yang lugas ini. Dia menganggup dan setuju tanpa ragu-ragu. Diam saat dia berdiri di tempat, menunggu Maguan Jian bergerak. Dentang Dengan dengungan pedang yang menusuk telinga, pedang kulit ular Maguan Jian terhunus. Cahaya pedang yang menyilaukan menyinari mata Ye Chen Feng. Pada saat berikutnya, tubuh Maguan Jian menjadi kabur dan menyerang Ye Chen Feng seperti sambaran petir. Pedang Maguan Jian terlalu cepat, sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Dalam sekejap mata, pedang surga tingkat rendah di tangannya menusuk ke arah tenggorokan Ye Chen Feng. Saat tenggorokan Ye Chen Feng hendak ditusuk oleh pedang, dua jari Ye Chen Feng tiba-tiba muncul di depan lintasan pedang, menjepit ujung pedang, mencegahnya bergerak maju. Pada saat berikutnya, empat juta jin kekuatan ditembakan dari jari-jari Ye Chen Feng, melewati pedang surga kelas rendah dan ke lengan kanan Maguan Jian. Getaran itu menyebabkan lengan Maguan Jian merasakan sedikit mati rasa, dan dia hampir kehilangan cengkeraman pedangnya. Kekuatan yang luar biasa Setelah bertukar jurus dengan Ye Chen Feng, Maguan Jian akhirnya menyadari betapa menakutkannya kekuatan Ye Chen Feng. Dia tidak lagi menyembunyikan kekuatannya. Sepuluh pola pedang dao menyembur keluar dari tubuhnya dan menyatu menjadi pedang surga tingkat rendah. Dia dengan paksa mendorong jari Ye Chen Feng dan terus menyerang. Garis-garis bayangan pedang ditembakkan dengan keras, menyelimuti Ye Chen Feng seperti badai yang dahsyat. Karena kecepatan serangan pedangnya terlalu cepat, itu memberi orang ilusi bahwa dia tidak membelah dengan pedang, tetapi dengan kilatan petir yang melintasi langit. Itu sangat cepat sehingga terlalu banyak untuk dilihat mata. Niat pedang cepat Maguan Jian agak kuat, tetapi di bawah persepsi roh jiwa Ye Chen Feng yang kuat, itu sama sekali bukan ancaman. Ye Chen Feng dengan mudah menghindari lintasan fast sword dan menangani serangannya dengan tenang. Aku masih punya satu jurus lagi. Jika kau bisa menahan jurusku ini, aku akan langsung mengaku kalah. Melihat bahwa Ye Chen Feng tidak terluka dan mampu menahan enam jurus pembunuhnya, Maguan Jian berteriak. Seluruh tubuhnya meluncur ke udara saat dia melakukan gerakan pembunuh terkuatnya. Pedang Senja Bulan Sepuluh pola dao pedang yang keluar dari tubuh Maguan Jian langsung menyatu. Itu seperti gelombang pasang bulan di Cakrawala. Itu menyapu kekosongan dan sedalam bintang saat membelah ke arah Ye Chen Feng. Baiklah, kalau begitu mari kita putuskan pemenangnya dalam satu langkah. Melihat ujung pedang bersiul dan pedang Senja Bulan yang menakjubkan, kekuatan empat juta jin menyembur ke tangan kanan Ye Chen Feng. Dengan satu pukulan, cahaya pedang yang tak tertandingi dan mengerikan ditembakkan. Tinju cahaya tanpa batas menekan kekuatan empat juta jin hingga batasnya dan menghancurkan zona spasial, menyebabkan riak muncul. Retakan. Dua kekuatan kuat bentrok bersama. Pedang Senja Bulan Maguan Jian pecah seperti kaca. Tinju cahaya yang mengerikan itu tidak mengurangi kekuatannya saat membombardir Maguan Jian, yang ekspresinya berubah drastis. Dia tidak bisa mengelak tepat waktu dan dikirim terbang. Of! Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulut Maguan Jian. Dia seperti layang-layang dengan tali putus saat dia jatuh ke tanah dari udara dan kalah dalam pertandingan. Kuat? Terlalu kuat. Aku tidak berharap sekte dunia bawah misterius benar-benar menghasilkan kuda hitam. Sepertinya dia mungkin bisa membunuh jalan keluar dari kelompok ketujuh dan masuk enam belas teratas. Mari kita tunggu sampai dia mengalahkan Siluomo atau Moliu King untuk masuk enam belas besar. Kekuatan Siluomo adalah yang terkuat di kelompok ketujuh, dan tidak ada yang menandinginya. Namun, aku merasa bahwa Su Ming Wei memiliki kekuatan untuk bertarung dengan keajaiban Sekte Iblis Barat, Iblis Wanita, Liu King. Namun, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Setelah menyaksikan adegan Ye Chen Feng mengalahkan Maguan Jian, banyak orang sekali lagi kecewa dengan kekuatannya. Mereka mulai berdiskusi tanpa henti. Setelah mengalahkan Maguan Jian dengan kekuatan absolut, Ye Chen Feng, yang telah menyatu dengan aura naga dalam jumlah besar, tidak membuang waktu. Ia langsung terbang keluar arena dan menuju stand penonton. Dia terus mengendalikan otak pemakan dewa untuk memahami pola dao pedang dan menyerap aura naga dari pola berbentuk naga untuk memperkuat raja naga darah berkepala dua. Persaingan berjalan lancar, dan segera, kompetisi pagi itu berakhir. Selama kompetisi pagi, ada pertarungan fokus lainnya. Itu adalah pertempuran antara Jenius No. 1 Sekte Iblis Barat, Mo Wuang, dan Jenius No. 2 Menara Bayangan Kegelapan, Kui. Menara Bayangan Gelap adalah organisasi pembunuh No. 1 di Benua Barat. Mereka telah mewarisi sejumlah besar keterampilan jiwa pembunuhan yang tak terduga dan niat dao. Menghadapi aliran keterampilan jiwa kui yang aneh dan cepat, Mo Wuang tidak berani ceroboh dan menanganinya dengan serius. Keduanya bertarung sengit selama kurang lebih 30 menit sebelum Mo Wuang mengandalkan kekuatannya yang tangguh untuk menekan serangan Kui dan akhirnya mengalahkannya. Pertarungan ini memungkinkan berbagai kekuatan besar menyaksikan kekuatan Mo Wuang, dan peluangnya untuk menjadi juara terus meningkat. Mo Wuang ini memang lawan yang kuat. Jika bukan Mo Wuang yang pergi ke kota langit kuno saat itu dan bukan Gunung Es Azure, aku khawatir aku tidak akan menjadi tandingannya. Setelah menyaksikan pertarungan antara Mo Wuang dan Kui, Ye Chen Feng memiliki pemahaman umum tentang kekuatannya. Selain itu, dia merasa bahwa Mo Wuang hanya menggunakan sekitar 50 persen dari kekuatannya di pertempuran sebelumnya. Dia bahkan belum menggunakan satu pun kartu trufnya. Kompetisi pagi berlalu dengan sangat cepat. Para kontestan dari berbagai negara besar memanfaatkan istirahat sore untuk segera menyesuaikan kondisi mereka dan bersiap untuk kompetisi sore hari. Sekitar dua jam kemudian, pertandingan keempat akan segera dimulai. Dan untuk pertandingan keempat, Ye Chen Feng adalah yang pertama naik. Lawannya adalah jenius klansi, Si Shen, yang dikenal karena kemampuan bertahannya. Setelah menyaksikan kekuatan mengejutkan Ye Chen Feng, Si Shen tahu bahwa dia bukan tandingannya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir lebih dari 30 gerakan sebelum pertahanan tubuhnya hancur dan dia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Pada titik ini, Ye Chen Feng telah memenangkan empat pertandingan berturut-turut. Namun, tiga pertandingan tersisa adalah pertarungan yang sulit, terutama pertandingan terakhirnya melawan Si Luomo. Sui Yuo dipenuhi dengan kekhawatiran. Namun, pikiran Ye Chen Feng sudah melayang ke suot daustele di bawah aula batu terbengkalai. Dia tidak sabar untuk terus memahami niat pedang yang terkandung dalam suot daustele. Dia ingin meningkatkan kekuatan ofensifnya dan mengeluarkan pedang misterius itu. 552 Saat itu larut malam, dan langit dipenuhi bintang-bintang yang berkilauan. Itu indah dan misterius. Merasakan bahwa di luar sepi, Ye Chen Feng segera meninggalkan halaman kuno melalui lubang yang dia galita di malam. Dia dengan cepat tiba di aula batu terbengkalai. Dengan bantuan pemakan ruang, dia memasuki ruang misterius dan terus memahami pola pedang dao di Prasasti Pedang Dao. Dia memiliki perasaan bahwa jika dia bisa memahami niat pedang dao di Prasasti Pedang Dao, dia akan memiliki peluang besar untuk mencabut pedang misterius itu. Momen pencerahan selalu sangat singkat. Melihat bahwa Ye Chen Feng telah memahami niat pedang dao ke lapisan surgawi ketiga, dia menghitung waktu dan merasa hampir subuh. Dia tidak punya pilihan selain berhenti memahami pola pedang dao dan pergi diam-diam. Dia pergi ke halaman kuno untuk mempersiapkan kompetisi hari ini. Dua pertandingan Ye Chen Feng hari ini adalah pertarungan yang sulit, terutama pertarungan dengan jenius Sekte Iblis Barat, Iblis Liu Qing. Dia tidak berani ceroboh. Setelah subuh, Ye Chen Feng mandi sederhana di kamarnya dan bertemu dengan Sui Yu Ruo dan yang lainnya yang sedang menunggu di luar. Mereka menuju ke arena bela diri untuk mempersiapkan kompetisi hari keempat. Ming Wei, dua pertandingan hari ini sangat penting. Jika kamu memenangkan kedua pertandingan hari ini, kamu akan bisa masuk 16 besar bahkan jika kamu kalah besok. Namun, dua lawanmu hari ini sangat kuat, terutama Iblis Liu Qing. Dia adalah ahli dalam kelompokmu yang kedua setelah si Luomo. Jadi, kamu harus keluar semua. Jika tidak bisa, kamu harus menggunakan kartu trufmu, Suan Ming Extreme Dao. Sui Yu Ruo sedikit khawatir tentang pertempuran hari ini dan memperingatkannya dengan serius. Aku tahu. Setelah berbicara, Ye Chen Feng menutup matanya dan menunggu dalam keheningan untuk pertandingannya dengan Xie Yi Kuang di pagi hari. Dengan kedatangan semua faksi utama, kompetisi hari keempat dimulai. Di antara mereka, yang paling populer adalah keajaiban keluarga Yue, Yue Zhongtian. Dia mengalahkan keajaiban keluarga Yu, Yu Yanguang, yang telah memenangkan empat pertandingan berturut-turut dan mengejutkan semua orang. Dan Obskurus, yang telah menarik perhatian Ye Chen Feng sejak awal, bahkan lebih menakutkan. Dengan hanya satu gerakan, dia telah melukai Moranjin, yang telah memenangkan empat pertandingan berturut-turut dan memiliki peluang tinggi untuk masuk enam belas besar. Persaingan berjalan lancar, dan segera, giliran Ye Chen Feng untuk bertarung. Lawannya, Xie Yi Kuang, hanya kalah dari si Luomo. Dia adalah lawan terkuat Ye Chen Feng sejauh ini. Karakter Xie Yi Kuang sama sombongnya dengan namanya. Dia memandang Ye Chen Feng dengan jijik dan berkata, Nak, keberuntunganmu telah berakhir. Jika kamu tidak ingin aku mematahkan lehermu, lebih baik kamu bersujud dan mengaku kalah. Dengan begitu, aku akan berada di suasana hati yang baik dan selamatkan hidupmu. Kamu benar-benar berbicara banyak omong kosong. Ye Chen Feng menatapnya dengan dingin dan berkata tanpa sedikitpun emosi. Omong kosong. Xie Yi membuka mulutnya dan berkata dengan suara seram, aku akan segera memberitahumu apakah aku berbicara omong kosong atau tidak. Saat dia berbicara, aura mengerikan yang kuat terpancar dari tubuhnya. Dia seperti serigala jahat yang telah lama menunggu. Dia memamerkan giginya yang tajam, bersiap untuk menyerang. Kekanak-kanakan. Merasakan aura buruk Xie Yi Kuang mengunci dirinya, Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan tidak bergerak. Dia mengambil langkah ringan ke depan. Langkah ini mungkin sangat ringan, tapi begitu diambil, seluruh aura Ye Chen Feng mengalami perubahan drastis. Dengan tubuhnya sebagai pusat, niat membunuh yang mengerikan terpancar. Itu merobek aura buruk Xie Yi Kuang dan menyebabkan udara di seluruh tahap bela diri membeku. En, menarik. Karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, aku akan memenuhi keinginanmu. Xie Yi Kuang terkejut dan ekspresinya langsung menjadi dingin. Dua pedang surga tingkat rendah sepanjang enam kaki dan enam inci yang ditutupi dengan pola gelap kuno muncul di tangannya. Dia melancarkan serangan sengit ke Ye Chen Feng. Saat tubuh Xie Yi Kuang menyemburkan lima pola dao pedang dan terjalin menjadi bayangan pedang yang tajam, tiga puluh pola dao ilusi tiba-tiba muncul di mata Ye Chen Feng. Mereka seperti cahaya bintang yang cemerlang yang mengalir ke matanya. Kekuatan Xie Yi Kuang mungkin mengesankan, tapi jiwa-jiwanya bukanlah keahliannya. Ketika dia diserang oleh tiga puluh pola dao ilusi, sejumlah besar ilusi segera muncul di depan matanya. Reaksinya sedikit tertunda. Memanfaatkan kesempatan ketika reaksi Xie Yi Kuang tertunda, Ye Chen Feng dengan cepat melancarkan serangan telapak tangan. Cahaya telapak tangan yang diisi dengan 4 juta kilogram kekuatan membawa tekanan yang tak tertandingi dan dengan kejam menabrak dada Xie Yi Kuang. Itu menghancurkan pertahanan tubuh Xie Yi Kuang dan memaksanya mundur berulang kali. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya dan berceceran di tanah. Setelah berhasil dalam satu serangan, Ye Chen Feng tidak memberi Xie Yi Kuang kesempatan untuk mengatur nafas. Pola dao ilusi di matanya meledak lagi dan mengalir ke mata Xie Yi Kuang. Itu terus membingungkan kesadaran Xie Yi Kuang dan membuatnya tidak bisa melakukan serangan balik dengan kekuatan penuhnya. Tingkat ketiga dari niat dao ilusi. Ming Wei benar-benar memahami niat dao ilusi ke tingkat ketiga. Pertemuan kebetulan seperti apa yang dia dapatkan di gua dunia bawah misterius. Melihat 30 pola dao ilusi yang keluar dari mata Ye Chen Feng, hati Sui Yu Ruo dan yang lainnya dalam kekacauan saat mereka mengungkapkan keheranan yang intens. Penampilan Ye Chen Feng benar-benar melebihi harapan mereka dan memberi mereka kejutan besar. Ledakan, ledakan. Hanya dalam waktu 10 nafas, luka fisik Xie Yi Kuang begitu parah sehingga dia memuntahkan darah dan jatuh ke tanah seperti anjing mati. Dia melolong kesakitan dan hampir kehilangan kemampuan tempurnya. Apakah kamu mengaku kalah? Ye Chen Feng menatap Xie Yi Kuang, yang berlumuran darah dan terluka parah, dan bertanya dengan angkuh. Saya. Aku tidak suka mengulangi diriku sendiri. Jika kamu bersikeras untuk tidak mengakui kekalahan, maka jangan salahkan aku karena tanpa ampun. Ye Chen Feng memandang Xie Yi Kuang, yang masih berusaha melawan, dan memperingatkannya dengan dingin. Jangan bilang kamu ingin membunuhku. Apakah kamu tahu konsekuensi membunuhku? Xie Yi Kuang tidak berharap Ye Chen Feng begitu berani untuk mengancam hidupnya di depan semua orang. Dia memaksa dirinya untuk bangun dan meraung marah pada Ye Chen Feng. Karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, aku akan memenuhi keinginanmu. Mata Ye Chen Feng berkilat dengan niat membunuh saat kekuatan mencekik mengunci Xie Yi Kuang. Aku. Aku mengaku kalah. Merasakan aura pembunuhan dari tubuh Ye Chen Feng dan melihat bahwa dia benar-benar akan membunuhnya, Xie Yi Kuang tahu bahwa Ye Chen Feng tidak membuatnya takut. Ye Chen Feng benar-benar berani membunuhnya dan tidak punya pilihan selain mengaku kalah dalam penghinaan. Su Ming Wei menang. Mendengar bahwa Xie Yi Kuang mengaku kalah, pengawas turnamen, tetua Sekte Iblis Barat, segera mengumumkan di depan semua orang. Dia tidak ingin memberi Ye Chen Feng kesempatan untuk membunuhnya. Setelah mengalahkan Xie Yi Kuang, aura naga dalam jumlah besar terus melonjak keluar dari panggung dan dituangkan ke dalam pola naga di dahi Ye Chen Feng, dengan samar memadatkan seperlima dari tubuh aura naga. Setelah mengalahkan Xie Yi Kuang dengan mudah, Ye Chen Feng terbang ke tribun penonton di bawah tatapan takjub semua orang. Dia memejamkan mata dan terus mengatur pernapasannya, menyerap aura naga, dan menyimpulkan pola pedang dao. Liu Qing, kekuatan Su Ming Wei itu tak terduga. Ketika kamu bertarung dengannya di sore hari, kamu harus menahan korosi dari ilusion Dao Inten. Jika tidak, kamu mungkin akan berakhir seperti Xie Yi Kuang. Tuan Mo Liu Qing, sesepuh Sekte Iblis Barat yang masih mempertahankan kecantikannya, memperingatkan dengan tegas ketika dia melihat penampilan Ye Chen Feng. Jangan khawatir, Tuan, saya punya cara sendiri untuk menahan ilusion Dao Intennya. Mo Liu Qing, yang mengenakan jubah dao bela diri merah tua dan memiliki permata hijau biyok besar di lehernya, berbicara dengan percaya diri. Matanya berkedip dengan niat bertarung yang padat. Dia menantikan pertempuran dengan Ye Chen Feng dan mengakhiri kemenangan beruntunnya. Turnamen berlanjut dengan kegembiraan yang tak ada habisnya. Menyaksikan pertarungan antara para jenius top benua barat, para penonton di tribun penonton berteriak puas. Tak lama kemudian, turnamen pada hari keempat berakhir, dan enam belas teratas akan segera lahir. Matahari yang terik sangat terik, dan tidak ada satu awan pun di langit. Seluruh arena bela diri begitu sunyi sehingga agak menyedihkan. Setelah beberapa jam deduksi, Ye Chen Feng yang seperti patung telah berhasil memahami pola enam pedang dao yang diukir oleh otak pemakan dewa. Selain 23 pola dao pedang yang telah dia pahami sebelumnya, dia hanya kekurangan satu pola dao pedang lagi untuk menumbuhkan niat pedang dao ke lapisan surgawi ketiga, yang akan sangat meningkatkan kekuatan serangannya. Pada saat ini, semifinal sore hampir berakhir. Dengan pengingat Sui Yuo Ruo, Ye Chen Feng tiba-tiba terbangun dari pencerahannya. Giliranku Ye Chen Feng membuka matanya, dan cahaya tajam yang keluar dari matanya yang dalam membuat jantung Sui Yuo Ruo berdebar. Seolah-olah dia sedang ditatap oleh ular paling berbisa di dunia, menyebabkan rambutnya berdiri tegak. Kakak Ming Wei, lakukan yang terbaik. Kamu harus menang. Hong Lin, yang mengenakan gaun merah, mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia memandang Ye Chen Feng, yang perlahan berdiri dengan aura mantap, dan bersorak untuknya. En. Ye Chen Feng menganggup dan melompat turun dari tribun penonton. Dia terbang ke arena bela diri dan memegang palu berat kuno yang beratnya 50 ribu kilogram. Diam sambil menunggu lawannya, Mol Yu King. Melihat Ye Chen Feng di atas panggung, Mol Yu King, yang mengenakan setelan dao bela diri berwarna merah tua dan tampak seperti mawar beracun, mengetuk jari kakinya dengan ringan dan berubah menjadi bayangan yang menyilaukan di udara. Dia melintasi langit dan muncul di arena bela diri dengan cara yang menakjubkan, tepat di depan Ye Chen Feng. Kesunyian, Mol Yu King menatap Ye Chen Feng dan merasakan kehadiran aura alaminya. Matanya yang indah tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan jejak keseriusan. Dia merasa bahwa Ye Chen Feng jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia memberinya perasaan kebal. Namun, sebagai keajaiban elit sekte Iblis Barat, dia juga memiliki kartu truf yang kuat. Dia percaya bahwa kartu trufnya cukup untuk membalikkan keadaan dan mengalahkan Ye Chen Feng. Saat pengawas kompetisi memberi perintah, kompetisi dimulai. Desir, desir. Dua suara yang menusuk telinga terdengar saat Ye Chen Feng dan Mol Yu King bergerak pada saat yang sama, melancarkan serangan sengit satu sama lain. Saat mereka berdua akan berbenturan, mata Ye Chen Feng menembakkan 30 pola dao ilusi yang menembus mata Mol Yu King. Dia ingin membingungkan kesadarannya dan menang. Dengung-dengung. Saat 30 pola dao ilusi menembus, permata hijau besar di leher Mol Yu King tiba-tiba mengeluarkan sinar cahaya ilusi. Itu melonjak ke dalam pikirannya dan membentuk lapisan pelindung, dengan paksa menahan serangan pola dao ilusi. Ya, harta karun senogeneik yang melindungi jiwa. Ye Chen Feng mengangkat alisnya, tidak menyangka Mol Yu King memiliki harta eksotis pelindung jiwa yang langka. Sutra Awan Biru, Coil Saat batu permata hijau memblokir serangan pola dao ilusi, dua pola kuno hijau tua mengalir di atasnya. Itu adalah sutra awan kelas artefak surga tingkat rendah, dan mereka ditembakkan dari tubuh Mol Yu King. Mereka melilit tubuh Ye Chen Feng seperti ular roh. Sudah berakhir, kamu kalah. Setelah berhasil melilit Ye Chen Feng, wajah indah Mol Yu King mengungkapkan sedikit senyum dingin. Seekor ular besar berwarna-warni dengan satu tanduk muncul dari tubuhnya dan meningkatkan kekuatan jiwanya. Segel Iblis Darah Mol Yu King berteriak saat tangannya berputar dengan cepat, membentuk segel iblis darah yang sangat kuat. Dia melancarkan serangan fatal pada Ye Chen Feng, ingin melukainya dengan parah sekaligus dan mengakhiri pertempuran. Tidak bagus, Ming Wei dalam bahaya. Melihat Ye Chen Feng digulung erat oleh Azurek Lao Tsilek, Sui Yuruo dan yang lainnya mengalami perubahan ekspresi yang drastis saat mereka berdiri dari tempat duduk mereka. Adapun Tuan Mol Yu King, tetua sekte setan barat yang montok, dia mengungkapkan senyum tipis dan tidak lagi khawatir. Masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa ini sudah berakhir. Saat semua orang berpikir bahwa Ye Chen Feng akan kalah, kekuatan empat mutiara roh di tubuh Ye Chen Feng meledak. Kekuatan fisiknya langsung mencapai lima juta kilogram kekuatan dan mengisi tubuhnya. Merusak. Ye Chen Feng meraung saat energi vulkanik meletus dari tubuhnya dan mengalir ke artefak surgawi tingkat rendah, Azurek Lao Tsilek. Kekuatan lima juta jin yang sangat mendidih merobek Azurek Lao Tsilek yang melilit tubuhnya. Setelah itu, Ye Chen Feng dengan cepat meninju, membombardir segel setan darah Mol Yu King dari jarak dekat. Dia mengandalkan kekuatan absolutnya untuk memblokir serangan yang pasti membunuhnya. Apa? Kekuatan macam apa ini? Apakah dia monster humanoid? Mata Mol Yu King melebar. Dia tidak percaya bahwa Ye Chen Feng mengandalkan kekuatan absolutnya untuk merobek sutra awan Azure tingkat rendah dan memblokir serangan yang pasti akan membunuhnya. Di tribun penonton, Hei Situji merasakan kekuatan fisik eksplosif Ye Chen Feng, dan matanya langsung terbakar semangat juang. Dia tidak sabar untuk bertarung dengan Ye Chen Feng untuk menentukan pemenangnya. Guru Sekte Iblis, siapa murid berpakaian putih itu? Penatua ketiga keluarga Yue juga mengungkapkan sedikit minat terhadap Ye Chen Feng. Dia berbalik untuk bertanya pada Mo Feng Yun yang cemberut. Namanya Su Ming Wei. Dia adalah murid dari Sekte Dunia Bawah mendalam peringkat ke-6. Ini karena Ye Chen Feng pernah memberi Mo Feng Yun perasaan yang akrab. Setelah menonton kompetisinya, Mo Feng Yun segera mengirim orang untuk menyelidikinya dan menemukan namanya. Namun, Mo Feng Yun tidak melakukan penyelidikan mendalam dan tidak tahu banyak tentang dia. Untuk kekuatan peringkat ke-6 untuk dapat membangkitkan kejeniusan seperti itu, tampaknya anak ini pasti memiliki pertemuan kebetulan lainnya. Jika dia bisa masuk delapan besar dari pertemuan bela diri, keluarga Yue saya bersedia membesarkannya. Penatua ketiga keluarga Yue mengungkapkan sedikit minat terhadap Ye Chen Feng. Dia berencana untuk merekrutnya ke dalam keluarga Yue. Mengandalkan kekuatan absolutnya untuk mematahkan serangan pasti membunuh Mo Liu King, Ye Chen Feng segera meluncurkan gelombang pasang serangan padanya, menekan serangannya dan memaksanya mundur lagi dan lagi. Segudang ganti teratai hitam. Melihat bahwa Mo Liu King telah dipaksa keluar dari arena oleh Ye Chen Feng, dia mengatupkan giginya dan dengan cepat menyulut garis keturunan Spirit Beast dan Blood Qi untuk memadatkan miriat Cheng Black Lotus yang sangat merusak dan menyerang Ye Chen Feng. Ye Chen Feng sangat menyadari kekuatan destruktif dari miriat Cheng Black Lotus. Namun, kekuatan miriat Cheng Black Lotus ini kurang dari sepersepuluh Mo Feng Yun. Itu tidak bisa menimbulkan ancaman sedikitpun bagi Ye Chen Feng. Palu berat kuno, hancurkan. Ye Chen Feng mengepalkan palu berat kuno dengan kedua tangan. 5 juta kilogram kekuatannya melonjak ke palu berat kuno dan menabrak miriat Cheng Black Lotus dengan kekuatan yang tak terhentikan. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Palu berat kuno, yang berisi kekuatan 10 juta jin, meledakan trate hitam transformasi 10 ribu. Cahaya hitam tak berujung menyebar dan membombardir Ye Chen Feng dan Mo Liu Qing dari jarak dekat. Off! Tubuh Mo Liu Qing bergetar, dan setegup darah menyembur keluar dari mulutnya. Seluruh tubuhnya tak terkendali terbang keluar dari arena. Mo Liu Qing tidak menyangka akan kalah dalam pertempuran tanpa menggunakan kartu truf terkuatnya. Ye Chen Feng juga dipaksa mundur oleh ledakan miriat Cheng Black Lotus. Jejak darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Namun, jejak darah ini bukan disebabkan oleh cedera Ye Chen Feng. Dia sengaja memaksanya keluar untuk menciptakan ilusi cedera untuk membingungkan Mo Feng Yun dan yang lainnya sehingga mereka tidak curiga. Dia menang. Ming Wei benar-benar mengalahkan Mo Liu Qing. Ketika Sui Yu Ruo dan yang lainnya melihat Mo Liu Qing yang terluka parah jatuh dari ring duel, Sui Yu Ruo dan yang lainnya terkejut. Bahkan jika Ye Chen Feng kalah dari si luo dimen di pertandingan terakhir, dia masih akan maju ke enam belas besar. Sepertiga dari tubuh aura naga. Setelah mengalahkan Mo Liu Qing, Ye Chen Feng segera merasakan aura naga yang kuat mengebor pola naga di dahinya. Namun, karena banyak aura naga dalam pola naga yang dimakan oleh Raja Naga Darah Berkepala Dua, dia hanya berhasil memadatkan sepertiga dari tubuh aura naga setelah memenangkan enam pertempuran berturut-turut. Itu jauh dari setengah tubuh aura naga yang dipadatkan oleh si luomo. Sekte Guru, saya terluka parah dalam pertempuran dengan Mo Liu Qing. Saya ingin pergi dan memulihkan diri terlebih dahulu dan bersiap untuk pertempuran besok dengan si luomo. Ye Chen Feng, yang berpura-pura terluka, berkata dengan suara rendah. Ming Wei, apakah kamu membutuhkan aku untuk membantumu memulihkan diri? Sui Yu Ruo bertanya dengan gugup. Tidak perlu, aku punya cara untuk menyembuhkan lukaku dalam waktu singkat. Namun, tidak ada yang boleh menggangguku saat aku sedang memulihkan diri. Kalau tidak, itu bisa memperburuk lukaku. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata. Baiklah, aku akan meminta Hong Lin untuk mengirimmu ke sana. Memikirkan cara Ye Chen Feng dan Master Kerajaan Beast Emperor yang misterius, Sui Yu Ruo tidak bersikeras. Dia meminta Hong Lin untuk mengawal Ye Chen Feng ke halaman kuno terlebih dahulu. Ketika dia tiba di halaman kuno, Ye Chen Feng segera memasuki rumah dan memasang ratusan formasi pembatasan untuk menyegel seluruh halaman kuno. Kemudian, dia diam-diam pergi melalui terowongan di dalam rumah. Dengan persepsi jiwanya yang kuat, Ye Chen Feng menghindari banyak masalah dan sekali lagi datang ke ruang misterius di bawah aula batu terbengkalai. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk terus memahami pedang Dao Stella. 554 Niat Pedang Dao, Tingkat Ketiga Ye Chen Feng duduk bersila di bawah pedang Dao Tablet dan memahami dalam keheningan selama lebih dari enam jam. Akhirnya, dia memahami pola Dao Pedang ke-30, dan niat Dao Pedangnya mencapai tingkat ke-3. Saat niat Dao Pedangnya meningkat, tubuh Ye Chen Feng melintas dan muncul di tablet pedang Dao. Dia melepaskan 30 pola Dao Pedang dan menggabungkannya menjadi pedang misterius. Dia ingin dengan paksa memutuskan hubungan antara slot Dao Tablet dan pedang misterius itu. 5 juta pon kekuatan Saat pola 30 pedang Dao muncul, Ye Chen Feng mencengkeram gagang pedang misterius itu dengan erat. Lengannya meledak dengan kekuatan 5 juta pon saat dia mencoba menariknya keluar dari slot Dao Tablet. Kaca Di bawah 5 juta pon kekuatan Ye Chen Feng, pedang misterius yang tertancap di slot Dao Tablet mengendur sedikit. Itu menyebabkan retakan muncul di slot Dao Tablet. Pada saat ini, sejumlah besar pola pedang Dao menyembur keluar dari tablet pedang Dao dan menyerang Ye Chen Feng. Mereka tidak ingin memberinya kesempatan untuk mencabut pedang misterius itu. Mengaum, mengaum. Mengaum. Saat pedang Dao Tablet menyerang Ye Chen Feng dengan ganas dan memaksanya pergi, terdengar raungan yang memekatkan telinga. Sejumlah besar energi iblis muncul di bawah slot Dao Tablet lagi. Itu menembus slot Dao Tablet dengan kecepatan yang sangat cepat, mencoba untuk menghancurkannya. Ketika energi iblis hitam muncul, pedang misterius dan pedang Dao Tablet beresonansi pada saat bersamaan. Mereka melepaskan pola pedang Dao untuk menghancurkan energi iblis. Dua kekuatan kuat bentrok dengan sengit di slot Dao Tablet. Setelah lebih dari satu jam, energi iblis sekali lagi dihancurkan oleh pedang misterius dan pedang Dao Tablet. Namun, setelah serangan intens, retakan muncul lagi di permukaan tablet pedang Dao. Banyak pola emas kuno retak, yang sangat mempengaruhi kekuatan pedang Dao Tablet. Sepertinya slot Dao Tablet ini menekan objek yang tidak menyenangkan. Aku hanya tidak tahu bagaimana objek yang tidak menyenangkan ini, pedang misterius, dan kota suci dan naunaga berhubungan. Melihat pola Dao Pedang yang retak, Ye Chen Feng mengerutkan kening. Dia tidak berani terus mencabut pedang misterius itu. Dia terus duduk di bawah prasasti pedang dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk mengukir pola pedang Dao yang terdapat di prasasti pedang. Tak lama kemudian, satu malam telah berlalu. Merasakan bahwa matahari akan terbit, Ye Chen Feng, yang masih ingin melanjutkan, tidak punya pilihan selain berhenti mengukir pola pedang Dao. Dia meninggalkan zona spasial misterius yang dipenuhi dengan misteri aneh ini dan tiba di rumah kuno tempat dia tinggal sementara seperti hantu. Dia sedang menunggu matahari terbit untuk pertandingan grup terakhir dengan Kors Luodimen. Meskipun kemenangan tidak terkait dengan maju ke-16 besar, untuk menjarah lebih banyak energi naga, memelihara Raja Naga Darah Berkepala 2, dan memadatkan tubuh energi naga yang lengkap, Ye Chen Feng masih memutuskan untuk bertarung dengan seluruh kekuatannya dan maju dengan rekor yang sempurna. Sekitar setengah jam kemudian, sinar lembut cahaya pagi menembus langit malam dan menerangi dunia. Saat itu fajar. Ming Wei, bagaimana lukamu? Jika kamu belum pulih, kenapa kamu tidak menyerah pada kompetisi hari ini? Ketika dia melihat Ye Chen Feng, yang telah berganti pakaian baru, berjalan keluar dari rumah kuno, Su Yu Ruo, yang mengkhawatirkan lukanya, segera naik dan berbicara dengan lembut. Jangan khawatir, Sekte Patriark. Cederaku pada dasarnya sudah sembuh. Aku bisa melawan mayat Luodimen dengan seluruh kekuatanku. Mulut Ye Chen Feng sedikit melengkung saat dia berbicara dengan senyum percaya diri dan niat bertarung yang tinggi. Baiklah kalau begitu. Karena lukamu sudah sembuh dan kamu bersikeras untuk bertarung, aku tidak akan membujukmu lagi. Namun, jika kamu kalah dari mayat Luodimen pada akhirnya, kamu harus ingat untuk tidak memaksakan diri. Hidupmu adalah yang paling hal penting. Su Yu Ruo mengingatkannya dengan sungguh-sungguh. Dia takut dia akan mengalami kecelakaan dan menyebabkan Sekte Dunia bawah Misterius kehilangan pilar masa depannya. Jangan khawatir, Sekte Patriark. Aku tahu apa yang kulakukan. Ayo pergi ke arena bela diri. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Ye Chen Feng dan kelompoknya meninggalkan rumah kuno dan menuju arena bela diri. Saat Ye Chen Feng dan kelompoknya muncul di luar arena bela diri, mereka secara tidak sengaja bertemu dengan kelompok dari Sekte Tiga Mayat. Ketika mata Ye Chen Feng dan mayat Luodimen bertemu, percikan tak terlihat terbang. Suasana langsung menjadi menindas. Aku harap kamu tidak akan menyerah seperti seorang gadis dan mengaku kalah di depan semua orang. Ketika mayat Luodimen bertemu dengan mata Ye Chen Feng yang sedalam lautan, dia membuka mulutnya dan memperlihatkan giginya yang agak kuning. Dia sengaja memprovokasi dia. Jangan khawatir, aku akan melakukan apa yang kamu inginkan dan bertarung denganmu. Kata Ye Chen Feng dengan tenang. Tidak ada yang bisa menebak apa yang dia pikirkan. Haha, kalau begitu aku akan menunggumu. Kors Luodimen tertawa dengan angkuh dan tidak terus berdebat dengan Ye Chen Feng. Dia berbalik dan berjalan ke arena bela diri. Luodimen, bunuh bocah itu untukku dengan segala cara. Aku tidak ingin dia hidup untuk melihat matahari besok. Ketika dia berpikir tentang bagaimana mayatnya Muktu dan yang lainnya mati di tangan Ye Chen Feng, Patriark Sekte Tiga Mayat sangat marah sehingga dia mengertakan gigi dan memberi perintah kepada mayat Luodimen. Jangan khawatir, Master Sekte. Dia pasti akan mati. Kors Luodimen dengan sungguh-sungguh bersumpah. Saat para ahli dari berbagai kekuatan besar tiba, pertempuran kelompok terakhir dimulai. Selain pertempuran antara Ye Chen Feng dan Kors Luodimen, pertempuran antara jenius nomor dua Sekte Iblis Barat, Mo Bai Feng, juga patut dinantikan. Master Sekte Mo, bagaimana kalau kita bertaruh? Mari kita lihat apakah muridmu lebih kuat atau muridku lebih kuat. Kultifator lepas nomor satu di benua barat, Daois Iblis, tersenyum samar ketika dia melihat kutub bumi batu hitam yang telah mewarisi warisannya dan dilahirkan dengan kekuatan ilahi. Haha, apa yang kamu inginkan dariku? Mo Feng Yun tertawa. Hubungannya dengan Daois Iblis jelas tidak buruk. Murid saya kekurangan item surgawi tingkat tinggi. Bagaimana kalau kita bertaruh item surgawi tingkat tinggi? Jika saya kalah, saya akan memberi anda item surgawi haus darah tingkat tinggi saya, kata Iblis Taois. Sepertinya kamu sangat percaya diri dengan muridmu. Mo Feng Yun tersenyum. Baiklah, aku akan bertaruh denganmu. Dengan item celestial tingkat puncak, Mo Feng Yun tidak lagi peduli dengan item celestial tingkat tinggi. Dia dengan senang hati bertaruh dengan Iblis Taois. Dan saat ini, pertempuran antara Black Rock Earth dan Mo Bai Feng dimulai. Begitu mereka muncul, keduanya menggunakan semua keterampilan mereka dan bertarung dengan sengit. Untuk sesaat, sejumlah besar bayangan muncul di seluruh arena bela diri. Serangan itu seperti guntur, terlalu banyak untuk ditangkap oleh mata, menyilaukan dan menyilaukan. Meskipun bakat Mo Bai Feng luar biasa, dan dia telah menggantikan Bing Chang San yang mati sebagai jenius nomor dua generasi muda Sekte Iblis Barat, apakah itu dalam hal kultivasi atau kekuatan serangan, ada celah tertentu antara dia dan hitam. Bumi Batu. Setelah bertarung selama lebih dari satu jam, serangannya secara bertahap ditekan. Roda Hitam Maut. Dengan serangannya dilawan, Mo Bai Feng segera mengeksekusi jurus pembunuhnya. 15 pola dao gelap keluar dari tubuhnya dan menyatu bersama, membentuk tujuh roda terbang yang memancarkan ki kematian yang padat. Mereka merobek udara kekerasan dan berputar ke arah Hei Situ. Tinju Biduk Surgawi. Black Rock Earth dengan keras maju selangkah, dan lima juta kilogram kekuatan meletus dari tubuhnya. Dia mengirimkan cahaya tinju tirani yang mengguncang roda hitam. Pedang naga pembunuh setan hebat. Sama seperti Black Rock Earth mengandalkan kekuatan absolutnya untuk menghancurkan tujuh roda hitam, Mo Bai Feng melonjak ke langit. Seluruh tubuhnya menyatu dengan sabar item Surgawi kelas menengah di tangannya, dan dia menggunakan jurus terkuatnya. Manusia dan senjata menjadi satu saat dia menebas bumi batu hitam yang tak terhindarkan, ingin mengakhiri pertempuran ini dalam satu gerakan. Niat Dao Bumi, Pertahanan. Pada saat genting, 30 pola Dao Bumi melesat keluar dari tubuh Black Rock Earth, membentuk pusaran air bumi di atas kepalanya. Dia secara paksa memblokir Great Devil Slying Dragon Blade. Apa? Heaven Stage Ketiga Earth Dao Intent. Mo Bai Feng tidak menyangka Black Rock Earth telah memahami Earth Dao Intent ke Heaven Stage Ketiga dan memblokir gerakan pembunuhannya. Sementara dia masih sok, Black Rock Earth memanfaatkan momen ketika dia menggunakan Great Devil Slying Dragon Blade dan sekali lagi mengirimkan Celestial di pervis. Tinju tirani yang berisi 5 juta kilogram kekuatan menghancurkan pertahanan Mo Bai Feng, membuatnya terbang. Dia mengangkat kepalanya dan memuntahkan seteguk darah saat dia jatuh dari panggung, kalah dalam pertempuran. 555. Hei Situji. Ini lawan yang kuat. Setelah menyaksikan adegan Hei Situji mengalahkan jenius nomor 2 dari Sekte Iblis Barat, Mo Bai Feng, Ye Chen Feng harus mengakui bahwa orang ini sangat kuat. Dia adalah lawan yang sangat kuat. Tanpa menggunakan kartu truf dan kekuatan garis keturunannya, akan sangat sulit baginya untuk mengalahkan orang ini. Haha, Master Sekte Mo, biarkan aku menang. Melihat bahwa Hei Situji memiliki tawa terakhir, Taoise Iblis tertawa dan memenangkan artefak surga tingkat tinggi dari Mo Feng Yun. Setelah pertarungan antara Hei Situji dan Mo Bai Yun berakhir, Ye Chen Feng menutup matanya dan beristirahat, menunggu pertarungannya dengan Si Luomo. Setelah lebih dari dua jam, lima putaran pertama pertempuran berakhir. Akhirnya, giliran Ye Chen Feng dan Si Luomo untuk fokus pada pertempuran. Ming Wei, ingatlah untuk tidak memaksakan dirimu. Hidupmu adalah yang paling penting. Meskipun Ye Chen Feng tampak sangat tenang, Su Yu Ruo masih mengkhawatirkan keselamatannya dan memperingatkannya dengan serius. N. Ye Chen Feng mengangguk. Memegang palu berat kuno yang beratnya lebih dari seratus ribu jin, dia melompat dan mendarat dengan keras di arena bela diri seperti dewa yang turun dari langit. Luomo, bunuh dia dengan segala cara. Melihat Ye Chen Feng, yang memiliki tatapan tajam dan punggung lurus, memancarkan aura yang mendominasi, mata Daoishanxi memancarkan kilatan pembunuh saat dia memerintahkan dengan keras. Dia pasti akan mati. Saat dia mengatakan itu, Si Luomo memanggil mayat kura-kura hitam level 6 binatang surgawi, berdiameter sekitar 3 meter, seluruh tubuhnya emas gelap, keempat anggota tubuhnya seperti pilar batu. Menginjak cangkang setebal beberapa meter dan tidak bisa dihancurkan, Si Luomo terbang ke atas panggung. Mayat halus yang mengerikan. Raja binatang terbalik tingkat 5 dan mayat kura-kura mistik tingkat 6. Aku khawatir Su Ming Wei tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Itu benar. Mistik Turtle Course ini hanyalah mayat halus pertama yang dipanggil oleh Si Luomo. Aku bertanya-tanya seberapa menakutkan dua mayat surgawi lainnya. Merasakan aura menakutkan dari Mistik Turtle Course, seru banyak orang. Hampir tidak ada yang mengira Ye Chen Feng bisa mengalahkan Si Luomo. Pola kematian Dao Ye Chen Feng memandangi mayat Mistik Tortoise yang terus-menerus meraung dengan mata merah. Dengan pikiran, kekuatan otak pemakan dewa memancar keluar dan meresap ke dalam tubuh besar mayat Mistik Tortoise. Dia menemukan bahwa tubuhnya dipenuhi dengan lebih dari 10 pola Dao kematian. Menurut informasi dari otak pemakan dewa, pola Dao kematian ini memiliki hubungan khusus dengan iblis Si Luo. Si Luo Demon menggunakan pola Dao kematian ini untuk mengendalikan Mistik Tortoise. Setelah menemukan rahasia kemampuan Si Luo untuk mengendalikan mayat, Ye Chen Feng tidak lagi mengkhawatirkan ancaman Sky Course. Dia sudah memikirkan cara untuk berurusan dengan mereka. Su Ming Wei, sebagai seorang pria, apakah kamu berani melawanku sampai akhir dan tidak pernah mengaku kalah? Si Luomo mengarahkan ujung tombaknya ke Ye Chen Feng, memprovokasi dia. Itu adalah artefak surga kelas medial. Kenapa aku tidak berani? Sudut mulut Ye Chen Feng sedikit melengkung saat dia menjawab tanpa mundur. Ming Wei, kamu tidak bisa melawannya sampai akhir. Ketika Sui Yuruo mendengar bahwa Ye Chen Feng benar-benar setuju untuk melawan Si Luomo sampai akhir, ekspresinya berubah drastis. Dia segera berdiri dan berteriak untuk menghentikannya. Performa Ye Chen Feng di enam ronde pertama sangat sempurna dan memukau. Namun, Sui Yuruo tidak optimis bahwa dia akan mampu mengalahkan Si Luomo yang menyembunyikan dirinya dengan baik. Saya harap Anda akan melakukan apa yang Anda katakan. Si Luomo mengabaikan teriakan Sui Yuruo. Sudut mulutnya meringkuk menjadi lengkungan dingin saat dia berbicara dengan nada menyeramkan. Aku juga berharap kamu tidak akan menjadi orang tercelah yang mengingkari kata-katanya. Baiklah, cukup omong kosong. Ayo bertarung. Saat Ye Chen Feng berbicara, dia meraung. Aura yang kuat keluar dari tubuhnya, menyebabkan udara di sekitarnya beriak. Penindasan fisik yang mengerikan membuat Si Luomo merasa tercekik. Mengaung. Raungan kuat meletus dari mulut berdarah Mystic Turtle Course. Itu membubarkan penindasan fisik yang dilepaskan oleh Ye Chen Feng dan meledak ke arah tubuh Ye Chen Feng. Saat Mystic Turtle Course menyerang, Si Luomo memegang tombak berwarna darahnya dan melancarkan serangan fatal ke arah Ye Chen Feng. Riak kematian. Riak hitam keluar dari ujung tombak berwarna darah, menyebabkan ruang berfluktuasi. Itu menyerang tubuh Ye Chen Feng dengan frekuensi yang sangat cepat. Ye Chen Feng tidak panik saat dia diserang oleh Mystic Turtle Course dan Si Luomo pada saat bersamaan. Kekuatan dari empat mutiara spiritual di tubuhnya meledak pada saat yang sama dan langsung memenuhi lengannya. Ye Chen Feng meraung saat dia memegang palu berat kuno itu dengan erat di tangannya. Dia melambaikannya dengan cepat dan langsung menjalin lebih dari sepuluh palu berat dengan kekuatan seribu kati. Dia mengguncang raungan yang masuk dan riak kematian dan menggunakan kekuatan absolutnya untuk mematahkan serangan Si Luomo dan Mystic Turtle Course. Mystic Turtle Course, belit dia untukku. Melihat kekuatan mengejutkan Ye Chen Feng, Si Luomo juga sedikit terkejut. Dia segera memerintahkan mayat kura-kura yang mendalam, yang hanya tahu cara membunuh, untuk menyerang Ye Chen Feng, untuk menciptakan peluang yang pasti untuk dirinya sendiri. Kamu datang pada waktu yang tepat. Aku akan menggunakanmu sebagai percobaan. Ketika Mystic Turtle Course mendekat dengan aura kematian yang padat, sepuluh pola dao kehidupan berkumpul di tangan kanan Ye Chen Feng dan meledak ke arah tubuh Mystic Turtle Course yang sangat tangguh. Ledakan. Ketika Mystic Turtle Course diserang oleh tinju Ye Chen Feng yang berisi kekuatan 5 juta kati, tubuh besarnya bergetar hebat dan mundur tak terkendali. Pada saat yang sama, sepuluh pola kehidupan dao yang berkumpul di kepalan tangan Ye Chen Feng melonjak ke tubuh Mystic Tortoise tanpa ada yang menyadarinya. Mereka menghancurkan pola dao kematian di tubuhnya dan secara paksa memutuskan hubungan antara pola dao kematian dan mayat iblis. Mengaum. Mengaum. Ketika pola dao hidup dan mati bentrok dengan sengit, Mystic Turtle Course melolong menyakitkan. Tubuh besarnya lepas kendali dan dengan panik berlarian di sekitar panggung bela diri yang luas, benar-benar melepaskan diri dari kendali Siluomo. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada Mystic Turtle Course? Melihat Mystic Turtle Course yang tiba-tiba lepas kendali, Siluomo mengungkapkan ekspresi terkejut. Sejak dia menyempurnakan Mystic Turtle Course, kejadian tak terduga seperti itu tidak pernah terjadi. Saat dia melepaskan pola dao kematian dan ingin mengendalikan Mystic Turtle Course, Ye Chen Feng melancarkan serangan sengit ke arahnya. Palu berat kuno yang kuat terus-menerus membombardir tubuhnya, memaksanya untuk menghindar berulang kali. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi sebelumnya? Mengapa Mystic Turtle Course kakak senior tiba-tiba lepas kendali? Melihat Mystic Turtle Course yang lepas kendali, murid-murid Tri Course sekte semua tertegun. Mereka semua memandangi mayat tiga Taoise yang suram. Bagaimana dia melakukannya? Mungkinkah dia musuh dari sekte tiga mayatku? Taoistri Course juga terpana dengan pemandangan di depannya. Tidak peduli seberapa keras dia memeras otaknya, dia tidak bisa membayangkan bahwa Ye Chen Feng benar-benar memiliki cara untuk memutuskan hubungan antara Si Luomo dan Mystic Turtle Course. Untuk pertama kalinya, dia mulai mengkhawatirkan Si Luomo. Setelah menghindari lebih dari sepuluh serangan dari palu berat kuno, Si Luomo segera melancarkan serangan balik ke Ye Chen Feng. Seekor burung kerangka dengan tulang putih muncul di tubuhnya dan meningkatkan kekuatan jiwanya. Tombak Raja Mayat Dengan dorongan besar dalam kekuatan jiwa, Si Luomo segera melancarkan serangan balik. Sembilan pola dao gelap menyatu menjadi tombak berwarna darah di tangannya. Dia mengeluarkan cahaya tombak yang dipenuhi dengan aura kematian yang pekat, menyodorkannya ke Ye Chen Feng. Lima juta kilogram kekuatan, hancurkan. Saat Si Luomo menusukkan tombaknya, ledakan menggelegar terdengar di bawah kaki Ye Chen Feng. Dia mengangkat palu berat kunonya dan menyambut serangan itu. Ketika dua artefak surga bentrok, kekuatan lima juta kilogram di palu berat kuno itu langsung meledak. Kekuatan yang mengerikan itu dengan sengit berbenturan dengan serangan Kors Kingspear dan dengan paksa menekan tombak berwarna darah itu menjadi bentuk bulan sabit. Pengapian Garis Darah Merasakan getaran dari tombak berwarna darah, Si Luomo tidak ragu untuk menyalakan kekuatan garis keturunannya dan terus meningkatkan kekuatannya. Dia meningkatkan kekuatan serangan dari Kors Kingspear dan dengan paksa menghancurkan palu berat kuno itu. Retakan, retakan. Keduanya tidak menyerah satu sama lain selama lima napas waktu. Palu berat kuno artefak surga tingkat rendah hancur. Namun, saat palu berat kuno itu hancur, Ye Chen Feng menggunakan shifting pantom dan tiba-tiba muncul di belakang Si Luomo, yang sedikit lepas kendali. Tangan kanannya yang dipenuhi dengan lima juta kilogram kekuatan mencengkeram bahu Si Luomo dengan kuat dan dengan paksa menariknya ke atas. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng mengerahkan kekuatan lagi dan melakukan lemparan bahu yang indah, membanting Si Luomo ke tanah. 556 Ses Menyaksikan adegan Ye Chen Feng melempar iblis mayat raja binatang tingkat lima ke tanah dengan cara manusia, serangkaian napas terdengar dari tribun. Banyak orang menggosok mata mereka dengan keras, tidak berani mempercayai apa yang mereka lihat. Kuat? Kaka senior su terlalu kuat. Bahkan Sisi Luomo bukanlah tandingannya. Melihat Sisi Luomo yang terlempar ke tanah, Honglin dan yang lainnya sangat terkejut hingga mata mereka membelalak. Wajah mereka dipenuhi dengan kebanggaan. Jika Honglin tidak melihat bahwa Sui Yuruo tertarik pada Ye Chen Feng dan tidak berani bertindak gegabuh, dia pasti sudah melemparkan dirinya ke pelukan Ye Chen Feng. Tuan Sekte, Tuan Sekte, Kaka senior tidak akan kalah, kan? Murid tiga mayat Sekte memandang mayat ketiga Taoist yang suram dan bertanya dengan gugup. Apa yang terburu-buru? Luomo masih memiliki kartu truf yang belum dia gunakan. Aku yakin dia akan menjadi orang yang tertawa pada akhirnya. Dia pasti akan bisa membunuh bajingan kecil itu dan menunjukkan kekuatan dari sekte tiga mayat kita. Mayat ketiga Taoist memandang Ye Chen Feng dengan mata muram dan berkata dengan dingin. Setelah melempar Sisi Luomo ke tanah, Ye Chen Feng tidak menunggunya bangun. Dia melemparkan tiga pukulan ke arahnya, menyebabkan udara meledak. Pukulan itu ditujukan ke tubuh Sisi Luomo, ingin melukainya dengan parah. Mayat surgawi lapis baja emas. Merasakan bahwa tiga pukulan Ye Chen Feng dipenuhi dengan kekuatan destruktif, Sisi Luomo mengabaikan lukanya dan memanggil mayat surgawi keduanya untuk memblokir tiga pukulan Ye Chen Feng dengan sekuat tenaga. Ledakan, ledakan, ledakan. Sejumlah besar daya ledak datang dari permukaan tubuh Gold Armor Heavenly Course. Pukulan kuat memaksa Sisi Luomo mundur. Retakan mulai menyebar di permukaan tubuhnya. Raja mayat membantai dunia. Memanfaatkan momen ketika mayat surgawi lapis baja emas memblokir, Sisi Luomo dengan cepat melompat dari tanah dan mengeksekusi satu-satunya keterampilan Tao tingkat rendah yang dia tahu. Dia menyerang Ye Chen Feng. Sembilan pola Tao gelap menyembur keluar dari tubuh Sisi Luomo dan berubah menjadi raja mayat abu-abu tua dengan otot yang meledak. Mayat raja terbungkus rantai setebal lengan. Itu membawa aura pembunuhan yang mencengangkan saat menyerang Ye Chen Feng. Suan Ming Ekstrim Dao. Aura pembunuh raja mayat melonjak ke arahnya. Ye Chen Feng tidak menahan diri lagi. Tiga puluh pola Tao ilusi dan satu pola Tao api menyembur keluar dari tubuhnya, berubah menjadi kenyataan dan ilusi. Cahaya kosong dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Itu seperti naga gila yang mengguncang dunia yang meledak ke arah raja mayat. Boom, 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 boom. Saat kedua keterampilan Tao bertabrakan, ledakan menggelegar terdengar. Dua gelombang energi yang menakutkan melonjak ke segala arah seperti gelombang pasang. Itu seperti badai yang menyapu awan, dan gelombang besar menyapu pasir. Fluktuasi menyebabkan sedikit distorsi di udara. Suan Ming ekstrim Tao adalah teknik Tao kelas menengah. Kekuatannya jauh lebih unggul dari Kors King Massacre The World yang digunakan oleh Kors Luo Demon. Hanya dalam dua napas waktu, Tao ekstrim dunia bawah yang mendalam telah menghancurkan raja mayat yang terbentuk dari wawasan Tao kegelapan, dan kekuatannya yang tersisa terus membombardir si Luomo yang ekspresinya telah berubah secara drastis. Mayat surgawi lapis baja emas, bertahan. Pada saat kritis, si Luomo memerintahkan mayat surgawi lapis baja emas untuk memblokir di depannya, memblokir kekuatan yang tersisa dari Suan Ming ekstrim Tao. Si Luomo menghindari serangan itu, tetapi baju besi emas mayat lapis baja emas dihancurkan oleh sisa kekuatan Suan Ming ekstrim Tao. Itu terlempar beberapa ratus meter dan langsung jatuh dari arena. Sungguh kekuatan yang kuat. Jika aku tidak salah, jurus itu seharusnya skill Tao tingkat menengah. Penatua keempat keluarga Yue, Yue Hong, yang mengenakan setelan seni bela diri merah menyala, mengangkat alisnya. Wajahnya yang tenang mengungkapkan sedikit keterkejutan. Dia terkejut bahwa sekte kelas 6 sebenarnya memiliki warisan Tao skill kelas menengah. Ini. Ini sepertinya Suan Ming ekstrim Tao kelas menengah yang mengejutkan benua barat 60 ribu tahun yang lalu. Orang tertua, Dimendao, yang pernah menjadi orang terkuat di benua barat, samar-samar mengenali kebenaran dari langkah ini dan berbicara dengan kaget. Suan Ming ekstrim Tao. Mendengar kata-kata Dimendao, ekspresi Mo Feng Yun sedikit berubah. Dia terkejut bahwa Suan Ming ekstrim Tao yang dikabarkan menjadi gerakan pembunuh nomor 1 di benua barat 60 ribu tahun yang lalu telah muncul kembali. Aku tidak berharap sekte Suan Ming melahirkan anak ajaib seperti itu. Liu Qing tidak kalah darinya secara tidak adil. Mo Feng Yun berkata perlahan. Dia telah mengembangkan minat yang kuat pada Suan Ming ekstrim Tao dan bersiap untuk mendapatkan nyanyian kultivasi untuk meningkatkan kartu trufnya. Skill Tao kelas menengah. Bajingan kecil itu benar-benar memahami skill Tao kelas menengah. Taoise Sanxi, yang sangat dekat dengan tribun penonton utama, mendengar kata-kata Mo Feng Yun dan yang lainnya. Kegelisahan di hatinya semakin kuat. Dia akhirnya tahu mengapa Ye Chen Feng setuju untuk melawan Si Luomo sampai akhir tanpa ragu-ragu. Dengan keterampilan Tao tingkat menengah, dia memang memiliki kemungkinan untuk membunuh Si Luomo. Si Luomo, jika kamu memiliki gerakan lain, gunakan sekarang. Jika tidak, aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Ye Chen Feng memandangi Si Luomo, yang auranya sedikit kacau dan memiliki ekspresi muram, dan berkata dengan arogan. Jangan senang terlalu dini, kemenangan terakhir akan menjadi milikku. Si Luomo menarik nafas dalam-dalam dan menekan darah yang melonjak di tubuhnya. Dia terus menyerang Ye Chen Feng. Mystic Tortoise Course juga berhasil menghilangkan korosi pola life Dao dan kembali normal. Itu menyerang Ye Chen Feng bersama dengan Si Luomo. Niat Dao Ilusi, kebingungan. Si Luomo dan Mystic Tortoise Course menyerang. Mata dalam Ye Chen Feng menembakkan 30 pola Dao Ilusi dan menembus mata Si Luomo. Dia ingin mengikis otak dan kesadaran Si Luomo dan membingungkan pikirannya. Pola Dao Gelap, Pertahanan Saat pola Dao Ilusi menyerang, pola Dao Gelap Si Luomo melonjak keluar dan membentuk pusaran untuk menahan erosi pola Dao Ilusi. Pada saat ini, Mystic Tortoise Course yang mengaum mendekati Ye Chen Feng. Itu membuka mulutnya yang berdarah dan memuntahkan aura kematian yang padat, yang membombardir tubuh Ye Chen Feng. 5 juta kilogram kekuatan, hancurkan untukku. Ye Chen Feng meraung. Kekuatan empat mutiara spiritual melonjak ke lengan kanannya dan mengobarkan api kekuatan. Dia menyerang dengan sikap arogan yang tak tertahankan. Ledakan. Aura kematian yang dimuntahkan oleh Mystic Tortoise Course diledakan oleh pukulan tak terbendung Ye Chen Feng. Tinju ringan diseret bersama dengan kekuatan api dan dengan kejam membombardir bagian terlemah dari leher Mystic Tortoise Course. Itu segera mengirim tubuh besarnya terbang dan jatuh dengan keras di tanah. Mengerikan. Kekuatan Su Ming Wei ini terlalu menakutkan. Itu benar. Aku tidak menyangka dua kuda hitam muncul dalam pertemuan bela diri kota suci abis naga ini. Dengan penampilan Su Ming Wei dan He Si Tu Ji, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk masuk delapan besar. Setelah menyaksikan adegan Ye Chen Feng mengirim mayat kura-kura Mystic terbang dengan satu pukulan, banyak orang terpana oleh kekuatannya yang sebanding dengan binatang buas. Bahkan ada orang yang membandingkannya dengan He Si Tu Ji dan berdiskusi siapa yang lebih kuat. Pergeseran hantu. Ada kilatan cahaya di bawah kaki Ye Chen Feng. Dia menggambar afterimage dan muncul di depan si Luomo dengan kecepatan kilat. Dia meledakan tinju yang menghancurkan bumi dan membombardir tubuh si Luomo. Mayat Surgawi Darah Iblis Sama seperti ruang menghindar si Luomo disegel oleh lampu tinju Ye Chen Feng, si Luomo menggunakan kartu truf terakhirnya. Dia memanggil mayat surgawi setinggi sembilan chi. Itu memiliki kulit merah gelap, mata hijau gelap yang perlahan berputar seperti pusaran air, dan kedua tangannya tertanam dengan cakar baja. Itu memancarkan aura kematian yang mengerikan. Mayat Surgawi Darah Iblis Ini adalah mayat surgawi Darah Iblis tiga mayat. Melihat sky course terakhir yang dipanggil si Luomo, Sui Honghen segera mengenali sky course ini. Itu bukan mayat surgawi yang disempurnakan oleh si Luomo. Itu adalah mayat surgawi terkuat yang disempurnakan oleh mayat tiga taois. Itu memiliki kekuatan kaisar binatang tempur setengah langkah. Bukan hanya Sui Honghen yang mengenali mayat surgawi Darah Iblis. Banyak orang yang hadir juga mengenalinya. Mereka tidak menyangka mayat tiga taois begitu tercelah. Untuk membiarkan si Luomo mendapatkan hasil yang baik, dia benar-benar meminjamkannya mayat surgawi Darah Iblis. Dapat dikatakan bahwa Ye Chen Feng tidak menghadapi si Luomo sekarang, tetapi mayat tiga taois. Dan perubahan ini secara langsung membalikkan keadaan. Itu juga mengubah tebakan semua orang tentang hasilnya. Ye Chen Feng, yang tidak berani menggunakan kartu trufnya dengan mudah dan mengungkap identitasnya, berada dalam masalah besar. 557 Su Ming Wei, permainannya sudah selesai. Kamu bisa pergi dan mati sekarang. Setelah memaksakan kartu truf terakhirnya, si Luomo mengungkapkan ekspresi menyeramkan dan segera memberikan perintah yang harus dibunuh kepada Darah Iblis surgawi. Dia kemudian melancarkan serangan sengit ke Ye Chen Feng. Ledakan. Tinju Ye Chen Feng yang diisi dengan 5 juta kilogram kekuatan bentrok dengan cakar baja si Luomo. Seketika, ada gelombang riak energi yang melonjak di udara. Mayat surgawi Darah Iblis disempurnakan oleh Taois Sanxi selama ratusan tahun. Dia menghabiskan banyak usaha dan menyatu dengan sejumlah besar benda spiritual surga dan bumi. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa dan gagah berani dalam pertempuran. Setelah bentrok dengan pukulan Ye Chen Feng dengan kekuatan 5 juta kilogram, tubuh berototnya hanya sedikit gemetar. Namun, Ye Chen Feng terpaksa mundur tiga langkah oleh kekuatan ledakan mayat surgawi Darah Iblis. Lengannya merasakan sedikit mati rasa. Demonic Blood Heavenly Course terus serang dan hancurkan dia. Melihat bahwa Ye Chen Feng dipaksa mundur oleh mayat surgawi Darah Iblis, si Luomo yang sedikit pucat mengungkapkan ekspresi menyeramkan. Dia terus memberi perintah kepada mayat surgawi Darah Iblis untuk membunuh Ye Chen Feng dengan sekuat tenaga. Saat dia mendekati Ye Chen Feng, ujung jari demonic Blood Heavenly Course bersinar dengan cahaya terang. Pedang kepala naga sepanjang 9 kaki 9 inci yang beratnya lebih dari 5000 kilogram muncul di tangannya. Dia menebas Ye Chen Feng dengan momentum yang membelah surga. Suan Ming Ekstrim Dao Saat mayat surgawi Darah Iblis menebas dengan pedang kepala naga, tubuh Ye Chen Feng sekali lagi melepaskan pola Dao ilusi dan pola Dao api. Mereka berubah menjadi Suan Ming Ekstrim Dao dan meluncur ke depan. Ledakan Setelah menerima serangan dari Suan Ming Ekstrim Dao, pedang kepala naga itu dengan paksa dipukul mundur. Suan Ming Ekstrim Dao yang menakutkan menghantam tubuh Darah Iblis Surgawi, memaksanya untuk mundur dan melukai tubuhnya. Hantu pengubah bentuk Saat berikutnya, ada kilatan cahaya di bawah kaki Ye Chen Feng. Dia mengeluarkan sembilan bayangan dan muncul di depan si Luomo sebelum mayat surgawi Darah Iblis dapat menstabilkan tubuhnya. Saat Ye Chen Feng mendekat, si Luomo tidak ragu untuk menusukkan tombak raja mayatnya. Itu merobek udara dan mengeluarkan suara logam yang menusuk telinga saat menusuk dada Ye Chen Feng. Tidak Bagus Luomo Tiga mayat Taois, yang sangat berpengalaman dalam pertempuran, terkejut ketika dia melihat bahwa mayat Luo Iblis memilih untuk menyerang daripada menghindar. Suan Ming Ekstrim Dao Menghadapi Kors Kingspear si Luomo, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum dingin. Dia sekali lagi mengeksekusi jalan ekstrim dunia bawah yang mendalam. Suan Qi yang seperti naga menghancurkan Kors Kingspear dan menabrak si Luomo, yang tidak bisa mengelak tepat waktu. Itu menghancurkan pertahanannya dan membuatnya terbang. Dan Luo, dia Luo Chen. Dan Ye, Luo Luo Luo, Luo 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 adalah Luo 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 Mayat Luo 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 Dengan tubuh ekstrims. Luo 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 Tubuh-tubuh-tubuh-tubuh-tubuh-tubuh-tubuh. Luo Ledakan Suara yang menghancurkan bumi. Kepala Luo 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 terbentur keras di atas panggung yang keras. Segera, sejumlah besar darah mengalir keluar dari kepalanya dan mewarnai panggung menjadi merah. Sama seperti Kors Luo Demon, yang kepalanya akan meledak dan berdarah tanpa henti. Berjuang untuk bangun, Ye Chen Feng menghindari serangan pedang dari demonic blood heavenly Kors yang telah melompat ke udara. Dia turun dari langit dan dengan kejam menginjak pinggang Kors Luo Demon. Retakan Pertahanan tubuh Luo Luo dihancurkan oleh langkah Ye Chen Feng. Tulang pinggang Luo Luo juga dihancurkan oleh kekuatan dari langkah Ye Chen Feng. Luo Luo mengeluarkan raungan menyakitkan seperti binatang buas. Situasinya sudah berakhir. Meskipun Luo Luo memiliki kartu truf yang dapat membalikkan situasi, kecepatan demonic blood heavenly Kors tidak cukup cepat. Selain itu, Luo Luo kehilangan inisiatif dan terluka parah. Saya rasa dia tidak akan berdaya. Taois Iblis yang berpengalaman melihat perubahan di panggung dan berbicara terus terang dengan jaminan. Tao ekstrim dunia bawah yang mendalam itu benar-benar layak menjadi seni Tao nomor satu di benua barat 60 ribu tahun yang lalu. Kekuatannya benar-benar hebat, Mo Feng Yun menganggup dan berkata, namun, Su Ming Wei juga tidak sederhana. Dengan kekuatan reverse bisking peringkat duanya, dia sebenarnya bisa menggunakan Tao ekstrim dunia bawah yang mendalam secara berurutan. Sekte dunia bawah yang mendalam ini benar-benar mengambil harta karun. Apa? Apakah kamu tertarik dengan Tao ekstrim dunia bawah yang mendalam itu? Mendengar kata-kata Mo Feng Yun, Taois Iblis yang memiliki hubungan pribadi yang baik dengannya bertanya. Haha, aku tidak percaya kamu tidak tertarik dengan Tao ekstrim dunia bawah yang mendalam itu. Mo Feng Yun tertawa. Tidak ada gunanya bahkan jika aku tertarik. Tao ekstrim dunia bawah yang mendalam itu tidak mudah untuk dikembangkan. Kalau tidak, itu tidak akan hilang selama 60 ribu tahun. Taois Iblis menghela nafas. Sementara keduanya berbicara, Ye Chen Feng terus menggunakan pantom pengubah bentuk untuk menghindari serangan darah Iblis Surgawi saat menyerang tubuh Luo Luomo, menyperburuk luka-lukanya. Jika bukan karena kultifasi Luo Luomo yang sangat tinggi dan daya tahan tubuhnya jauh melebihi raja biasa, dia tidak akan mampu bertahan. Tidak, aku tidak akan kalah, dan aku tidak bisa kalah. Luo Luomo, yang berdarah tanpa henti dan menderita luka parah, tidak dapat menerima hasil ini. Dia ingin sepenuhnya menyalakan garis keturunan dan esensi darahnya dalam perjuangan terakhir. Niat Dao Ilusi, Kebingungan. Saat Si Luomo membakar garis keturunan dan esensi darahnya, Ye Chen Feng menembakkan pola Dao Ilusi dari matanya dan menyuntikannya ke mata Si Luomo. Itu membingungkan pikiran Si Luomo dan memperlambat reaksinya. Selanjutnya, Tinju Ye Chen Feng, yang diisi dengan ribuan kilogram kekuatan, menghantam dadanya dari bawah, menyebabkan tubuhnya membungkuk menjadi busur dan terbang ke udara. Sejumlah besar darah dan organ dalam menyembur keluar dari mulutnya saat seluruh dadanya amruk. Berhenti. Melihat bahwa nyawa Luomo dalam bahaya, mata Taoist Rikors langsung berubah menjadi merah darah saat dia meraung dengan marah. Namun, Ye Chen Feng tidak memperhatikan mayat tiga Taoist yang marah itu. Dia menginjak kekosongan dan bergeser, menghindari serangan terus-menerus dari mayat surgawi darah iblis yang marah. Sebelum tubuh Luomo jatuh ke tanah, dia meluncurkan serangan fatal lainnya. Luomo, semuanya sudah berakhir. Kamu bisa pergi ke neraka sekarang. Mata Ye Chen Feng berkilat dengan niat membunuh saat pola Tao ilusi dan pola Tao api menyembur keluar dari tubuhnya, berubah menjadi kehampaan yang sulit dibedakan. Suan Ming Ekstrim Dao Ye Chen Feng menyerang dengan kedua telapak tangannya. Kekuatan Suan Ming Ekstrim Dao seperti petir keras yang membawa niat membunuh yang mengerikan saat meledak ke arah Luomo, ingin membunuhnya sekaligus. Ledakan Kekuatan Suan Ming Ekstrim Dao yang mendistorsi kehampaan dengan kejam meledak ke tubuh Luomo dan mengirimnya terbang. Melihat tubuh Luomo akan dihancurkan oleh Suan Ming Ekstrim Dao, cahaya hitam muncul di tubuhnya dan melindungi bagian vitalnya, menghalangi penghancuran kekuatan Suan Ming Ekstrim Dao dan menariknya kembali dari gerbang neraka. N. Jimat Penyelamat Hidup Alis Ye Chen Feng sedikit berkedut saat dia melihat Luomo yang jatuh di tepi panggung bela diri. Dia sedikit terkejut bahwa Luomo benar-benar memiliki jimat penyelamat yang dapat memblokir serangan habis-habisan dari penguasa binatang tempur. Luomo berhasil bertahan dengan bantuan jimat penyelamat nyawa, tetapi dia terluka terlalu parah untuk melanjutkan pertandingan. Dia mengertakkan gigi dan mencoba yang terbaik untuk merangkak keluar dari panggung bela diri sebelum Ye Chen Feng dapat melanjutkan serangannya. Dia menggunakan metode yang paling memalukan untuk mengaku kalah. Luomo, bukankah kamu menyarankan pertempuran berdarah sampai akhir? Mengapa kamu melompat keluar dari panggung bela diri seperti anjing? Ye Chen Feng memandang Luomo yang terbaring di luar panggung bela diri pada nafas terakhirnya. Seluruh tubuhnya diwarnai merah dengan darah, dan dia menghembuskan nafas terakhirnya. Anda. Setelah ditanya oleh Ye Chen Feng di depan semua orang, Luomo sangat malu sehingga dia tidak bisa menunjukkan wajahnya, tetapi dia tidak bisa membalas. Huh, kalau kamu masih laki-laki, bunuh saja dirimu. Jangan hidup di dunia ini dan membodohi dirimu sendiri. Melihat Luomo yang dadanya naik turun dengan kasar dan jari-jarinya dimasukkan ke dalam tanah, Ye Chen Feng menghela nafas pelan dan terus mengejeknya. Off. Si Luomo, yang berada di ambang kematian dan malu, sangat marah hingga dia batuk darah. Matanya menjadi hitam, dan dia pingsan di tempat. 558. Dia menang. Ming Wei benar-benar menang. Setelah menyaksikan seluruh proses Ye Chen Feng mengalahkan Si Luomo, Sui Yuruo dan Sui Honghen saling pandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Tidak hanya mereka berdua tertegun dengan hasilnya, tetapi para ahli dari kekuatan besar yang memperhatikan mereka berdua juga tercengang. Dalam pertempuran sebelumnya, kekuatan dan kartu truf Si Luomo jauh lebih unggul dari Ye Chen Feng, tetapi pada akhirnya Si Luomo dikalahkan. Ini membuat mereka sangat menyadari betapa menakutkannya Ye Chen Feng. Setengah tubuh nagaki. Setelah mengalahkan Si Luomo, sejumlah besar dragon ki dituangkan ke dalam pola naga didahi Ye Chen Feng melalui panggung. Dalam sekejap, dia memadatkan setengah dari tubuh nagakinya. Ming Wei, kerja bagus. Kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Di bawah tatapan banyak orang, ketika Ye Chen Feng naik ke atas panggung, Sui Yuruo, yang begitu bersemangat hingga tidak bisa berbicara, memeluk lengannya rat-rat dan berkata dengan penuh semangat. Master Sekte, saya telah menghabiskan banyak energi dalam pertempuran ini. Bisakah saya pergi dan memulihkan diri dulu? Ye Chen Feng menarik lengannya yang terjepit erat oleh dua gumpalan lembut dan dengan sengaja bertanya dengan lemah. Ming Wei, tunggu sebentar. Setelah pertempuran berikutnya, penyisihan grup akan berakhir. Saat itu, enam belas dari kalian akan maju ke babak berikutnya dan menarik undian untuk menentukan lawan kalian. Sui Honghen mengeluarkan pil roh peringkat surga yang mahal dari cincin semesta dan memberikannya kepada Ye Chen Feng. Dia menyuruhnya untuk mengkonsumsinya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Baik-baik saja maka. Ye Chen Feng merasa bahwa tidak ada masalah dengan pelet jiwa tingkat surga yang diberikan Sui Honghen kepadanya. Ye Chen Feng menelannya dan duduk diam di atas panggung untuk memulihkan diri. Segera, pertempuran ketujuh dimulai. Di kelompok ke-delapan, jenius nomor satu dari Black Evil Paradise, Si Eliu Xiao, dan Mo Kian Xin melakukan pertarungan sengit yang menyulut suasana di arena. Keduanya bertarung sengit selama lebih dari satu jam. Pada akhirnya, Mo Kian Xin, yang tidak disukai oleh siapapun, mengalahkan Si Eliu Xiao, kontestan unggulan, dan maju ke enam belas teratas. Sekte Iblis Barat memang dipenuhi oleh para ahli. Mo Kian Xin ini sangat kuat. Ye Chen Feng juga terpikat oleh pertarungan antara mereka berdua. Setelah menyaksikan seluruh pertempuran, Ye Chen Feng tiba-tiba merasa bahwa Mo Kian Xin hanya menggunakan 70% dari kekuatannya untuk mengalahkan Filewi Lo Boa. Selain itu, dia tidak menggunakan satu kartu truf yang kuat. Pada titik ini, semua pertandingan grup telah berakhir, dan dua teratas dari setiap grup maju ke enam belas besar. Di antara mereka, Ye Chen Feng adalah orang yang paling mengejutkan semua orang. Dia hanya Raja Binatang Tingkat Dua, namun dia mampu menekan Raja Binatang Tingkat Lima, Si Luomo. Liu Qing, jenius surga, bisa mendapatkan tempat pertama di kelompok ketujuh. Adapun kelompok kelima, jenius nomor satu dari punggung ulat sutra surgawi, Xi Yun, telah membunuh jalan keluar dari pengepungan dan memperoleh tempat kedua, memasuki enam belas teratas. Ini membuat rahang banyak orang jatuh. Dapat dikatakan bahwa Darknether County menjadi pusat perhatian karena Ye Chen Feng dan Xi Yun. Ini membuat Sui Yuruo dan Citi An Sui sangat gembira dan bersemangat. Baiklah, semuanya diam. Saat berbagai kekuatan besar sedang mendiskusikan enam belas teratas, Mokian Li berjubah hitam melangkah ke udara dan berbicara dengan suara yang dalam. Sekarang pertandingan grup telah berakhir, kami akan segera memulai pengundian untuk delapan besar. Demi keadilan, kami akan menarik undian untuk delapan besar berdasarkan hasil masing-masing grup. Artinya, peserta grup surga hanya akan ditandingkan dengan peserta grup bumi, dan peserta grup bumi hanya dapat menantang peserta grup surga. Setelah mengatakan itu, enam belas bola cahaya hitam putih muncul di masing-masing tangan Mokian Li. Mereka perlahan melayang di udara. Bola cahaya putih mewakili peserta grup surga, dan bola hitam mewakili peserta grup bumi. Setelah mempelajari arti dibalik bola cahaya hitam dan putih, Ye Chen Feng dan yang lainnya melepaskan energi jiwa mereka dan memadatkan energi jiwa mereka ke tangan yang besar. Dalam kekacauan itu, mereka merebut sebuah bola cahaya dan memegangnya di tangan mereka. Kui, aku tidak mengira lawanku di delapan besar adalah dia. Setelah menggambar banyak, Ye Chen Feng segera melihat ke arah kui yang misterius, yang mengenakan jubah hitam dan topeng perak. Ye Chen Feng dicocokkan dengan kui yang kuat, yang kalah dari Ye Chen Feng dengan cara yang memalukan. Si Luomo, yang menduduki peringkat kedua di grup, bahkan lebih sial. Dia dicocokkan dengan juara populer, jenius keluarga Yue, Yue Zhong Tian, yang merupakan kaisar binatang setengah langkah. Adapun Zhiyun, dia dicocokkan dengan Hei Situji yang sangat kuat, yang pada dasarnya berarti dia akan berhenti di enam belas teratas. Baiklah, pengundian sudah selesai. Semua orang bisa pergi dan istirahat. Delapan pertandingan eliminasi teratas akan dimulai besok pagi. Mo Kian Li mengumumkan dengan keras. Ming Wei, kekuatan kui tidak boleh diremehkan. Selain Mo Wuang, dia tidak kalah dari orang lain. Kamu harus memberikan segalanya dan berusaha untuk masuk delapan besar, Sui Yu Ruo mengingatkan dengan lembut saat dia melihat ke arah Ye Chen Feng yang diam. Yang pikirannya tidak bisa dibaca oleh siapapun. En. Ye Chen Feng mengangguk. Tidak ada kegembiraan atau kesedihan di wajahnya. Saat Ye Chen Feng dan yang lainnya tiba di halaman kuno, seseorang yang tidak diharapkan Sui Yuo mengunjungi mereka. Sekte Tuan Mo, mengapa kamu ada di sini? Mo Feng Yun mengenakan jubah hitam. Dia tinggi dan memiliki janggut di sekitar mulutnya. Auranya menyatu dengan ruang sekitarnya. Sui Yu Ruo tersenyum menawan dan menyambutnya ke halaman kuno. Saya di sini hari ini untuk dua hal. Hal pertama adalah tentang murid Anda, Su Ming Wei. Mo Feng Yun memandang Sui Yu Ruo, yang seperti buah persik matang dan memancarkan persona dewasa. Dia langsung ke intinya. Berdebar. Ketika Sui Yu Ruo mendengar Mo Feng Yun menyebut Su Ming Wei, jantungnya berdetak kencang. Dia punya firasat buruk. Dia memaksakan senyum dan bertanya, Tuan Sekte Mo, apakah Anda tertarik dengan Ming Wei saya? Aku tidak tertarik padanya. Penatua ketiga keluarga Yue yang tertarik padanya. Katakan padanya untuk mempersiapkan delapan besar. Jika dia bisa masuk delapan besar, penatua ketiga keluarga Yue bersedia menerimanya sebagai memuridkan dan membawanya ke keluarga Yue. Mo Feng Yun meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berbicara dengan sikap bermartabat. Mendengar apa yang dikatakan Mo Feng Yun, hati Sui Yu Ruo tenggelam ke dasar. Dia tidak pernah menyangka bahwa penampilan Ye Chen Feng yang menakjubkan akan menarik minat tetua ketiga keluarga Yue. Memikirkan status dan kekuatan luar biasa dari keluarga Yue, Sui Yu Ruo mengungkapkan senyum pahit. Dia tidak berani merebut seorang murid dari keluarga Yue. Pada saat ini, dia hanya bisa berharap Ye Chen Feng akan kehilangan delapan besar besok atau dengan bijaksana menolak tawaran keluarga Yue. Alasan kedua mengapa aku mencarimu adalah karena aku sangat tertarik dengan jalan ekstrim dunia bawah mendalam sektemu. Aku ingin mendapatkan mantra kultivasinya. Namun, aku tidak akan memanfaatkan sekte dunia bawah mendalammu untuk apa-apa. Jika Anda bersedia memberi saya nyanyian kultivasi dari jalan ekstrim dunia bawah yang mendalam, saya dapat menyetujui tiga syarat Anda, kata Mo Feng Yun perlahan. Sekte Tuan Mo, Jika saya menggunakan salah satu syarat untuk membujuk penatua ketiga keluarga Yue untuk menyerah pada Ming Wei, saya ingin tahu apakah Tuan Sekte Mo bisa setuju. Sui Yu Ruo dengan lembut menggigit bibir merahnya yang memikat dan membuat permintaan yang berani. Tidak, saya tidak bisa mengubah pikiran penatua ketiga. Tolong ubah kondisi Anda. Mo Feng Yun menggelengkan kepalanya dan menolak tanpa ragu. Baik-baik saja maka. Sui Yu Ruo, yang tidak punya pilihan lain, mendesah tak berdaya. Dia dengan patuh memberikan formula kultivasi suanming ekstrim dao kepada Mo Feng Yun dengan imbalan tiga senjata surgawi kelas menengah, sepuluh eliksir jiwa kelas surga kelas tertinggi, dan dua slip diok teknik dao kelas rendah. Setelah mengirim Mo Feng Yun pergi, Sui Yu Ruo, yang memiliki banyak pikiran, mengertakan gigi dan menuju ke rumah kuno tempat Ye Chen Feng berada. Dia ingin menggunakan pesonanya yang paling mematikan untuk membuat Ye Chen Feng setia padanya dan menyerah pada keluarga Yue. 559. Dong, Dong, Dong. Serangkaian ketukan ringan datang dari pintu, melewati batasan formasi yang diatur oleh Ye Chen Feng dan masuk ke dalam ruangan. Siapa? Duduk bersila di tempat tidur, Ye Chen Feng, yang baru saja memasuki kondisi kultivasi, sedikit mengernyit dan bertanya dengan suara rendah. Ming Wei, ini aku, aku punya sesuatu yang penting untuk diberitahukan padamu. Suara lembut Sui Yu Ruo terdengar dari luar rumah. Mendengar bahwa itu adalah Sui Yuo di luar pintu, Ye Chen Feng sedikit mengernyit. Dia berhenti mengatur nafasnya, turun dari tempat tidur, dan menghilangkan formasi pembatas di kamar. Kemudian, dia membuka pintu dan menyambut Sui Yu Ruo, yang mengenakan gaun ungu gelap, memperlihatkan kulit seputih salju dan belahan dada putih, dan memancarkan persona dewasa. Master Sekte, mengapa kamu mencariku? Ye Chen Feng bertanya dengan suara rendah. Ming Wei, menurutmu bagaimana aku memperlakukanmu? Sui Yu Ruo menutup pintu dengan lembut. Dia menatapnya dengan mata berair. Dia membuka bibir merahnya yang menggoda dan bertanya dengan lembut. Bagus sekali, kata Ye Chen Feng. Dia terus menebak mengapa Sui Yu Ruo mencarinya. Ming Wei, jika pertemuan bela diri kota Suci Danau Naga ini berakhir dan kekuatan besar mengundangmu untuk bergabung dengan mereka, maukah kau meninggalkanku dan Sekte Dunia Bawah yang mendalam? Sui Yu Ruo sedikit mencondongkan tubuh ke depan dan menekan dada kuat Ye Chen Feng dengan sepasang senjatanya yang bisa membuat pria gila. Dia menghembuskan nafas harum, menatapnya dengan penuh kasih sayang, dan bertanya dengan cara yang menggoda. Tidak, selain Sekte Dunia Bawah yang mendalam, aku tidak akan bergabung dengan kekuatan lain. Ye Chen Feng telah menebak tujuan kunjungan mendadak Sui Yu Ruo. Dia menggelengkan kepalanya dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Benar-benar, mata besar menawan Sui Yu Ruo dipenuhi dengan kejutan. Dia memandang Ye Chen Feng dengan penuh kasih sayang dan terus menyelidiki, bagaimana jika kamu termasuk keluarga Yue? Jika tetua keluarga Yue menyukai bakatmu dan ingin menerimamu sebagai murid dan merekrutmu ke dalam keluarga Yue, maukah kamu meninggalkannya? Saya. Keluarga Yue. Jantung Ye Chen Feng berdetak kencang. Dia tidak menyangka bahwa keluarga Yue Nichang, keluarga Yue, tanah suci peringkat delapan, ingin merekrutnya. Namun, memikirkan tentang hubungan antara keluarga Yue dan keluarga Yue, serta penyamarannya, Ye Chen Feng tidak berani terlalu banyak berhubungan dengan keluarga Yue. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Master Sekte, jangan khawatir. Apakah itu keluarga Yue atau Sekte Iblis Barat? Saya tidak akan bergabung dengan mereka. Jika Anda tidak mempercayai saya, saya bisa bersumpah ke langit. Kamu tidak perlu bersumpah. Aku percaya padamu. Sui Yu Ruo mengulurkan jari-jarinya yang putih dan lembut dan dengan lembut menekannya ke mulut Ye Chen Feng. Dia menatapnya dengan mata kabur dan menghembuskan nafas harum di wajahnya. Dia berkata dengan menawan, Ming Wei, aku menyukaimu. Biarkan aku menjadi wanitamu hari ini. Bawa aku. Ye Chen Feng merasakan remasan tubuh lembut Sui Yu Ruo. Melihat tatapan feminin di matanya dan lidah manis yang keluar dari bibirnya yang lembab, dia merasakan riak di hatinya. Namun, Ye Chen Feng telah melihat melalui pikiran Sui Yu Ruo. Dia tahu bahwa dia tidak merayunya karena ketulusan. Dia hanya ingin mengendalikannya. Begitu dia menemukan rahasianya, dia pasti akan menjadi orang pertama yang mengkhianatinya. Sekte Guru, beberapa pertandingan berikutnya sangat penting. Saya tidak bisa terganggu. Bisakah kita menunggu sampai kompetisi seni bela diri kota Suci Longyuan berakhir? Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menekan hatinya yang gelisah. Dia dengan bijaksana menolak Sui Yu Ruo. Ming Wei, aku tidak peduli dengan persaingan. Aku hanya menginginkanmu. Aku sangat menginginkanmu. Meskipun Ye Chen Feng mengatakan bahwa dia menolak untuk bergabung dengan keluarga Yue, Sui Yu Ruo masih khawatir. Jika Ye Chen Feng kalah dalam kompetisi besok, semua masalah akan terpecahkan. Oleh karena itu, Sui Yu Ruo ingin memerasnya agar dia tidak bisa melawan Kuiyi dengan seluruh kekuatannya. Pemimpin Sekte, kompetisi bela diri kota Suci Danau Naga kali ini sangat penting bagiku. Selain itu, aku belum memadatkan tubuh Ki Naga yang sempurna. Jika kota Suci Danau Naga yang misterius benar-benar muncul di saat-saat terakhir, aku akan merindukan ini kesempatan sekali seumur hidup. Oleh karena itu, saya harus memberikan segalanya di tahap akhir kompetisi. Tolong bantu saya, Master Sekte, Ye Chen Feng berkata dengan tegas sambil dengan lembut mendorong tubuh panas Sui Yu Ruo dan meraih bahunya yang seputih salju. Ming Wei, aku. Percayalah, tidak peduli seberapa besar godaannya, aku tidak akan bergabung dengan klan Yue atau Sekte Iblis Barat. Jika aku menarik kembali kata-kataku, semoga aku, Su Ming Wei, disambar petir. Ye Chen Feng bersumpah di depan semua orang. Yah, karena kamu tidak mau, aku tidak akan memaksamu. Persiapkan dengan baik untuk kompetisi besok. Aku pergi dulu. Melihat Ye Chen Feng menolaknya lagi dan lagi, kepercayaan diri Sui Yu Ruo sangat rusak. Namun, dia tidak terus memaksa Ye Chen Feng. Dia menghela nafas pelan dan pergi dengan beberapa kepahitan tersembunyi. Melihat Sui Yu Ruo telah pergi, Ye Chen Feng membuat batasan di ruangan itu lagi. Dia menghilangkan semua pikiran yang mengganggu dari pikirannya dan terus mengatur nafasnya. Dia menunggu langit menjadi gelap sebelum menyelinap ke ruang misterius untuk terus memahami arti pedang dao yang terkandung dalam suot dao stela. Larut malam, cahaya bulan yang terang menyinari kota Suci Longyuan dan menutupi kota kuno dengan lapisan pasir perak, menjadikannya misterius dan mempesona. Di tengah malam, bayangan samar terbang di sepanjang jalan kuno kota Suci Longyuan di sepanjang atap yang gelap. Itu menghindari deteksi indra ilahi dan datang ke aula batu terbengkalai. Bayangan seperti hantu ini adalah Ye Chen Feng. Mem, ada lebih banyak retakan pada suot dao stela ini. Dengan bantuan spes swallower, Ye Chen Feng memasuki ruang misterius di bawah aula batu terbengkalai. Ketika dia tiba di bagian bawah suot dao stela, dia melihat ada lebih banyak retakan di permukaan suot dao stela. Jelas bahwa selama dia pergi, energi iblis dan pedang misterius memiliki tolakan yang kuat, menyebabkan suot dao stela retak. Otak pemakan dewa, pahamilah. Merasakan bahwa suot dao stela dapat dipatahkan oleh energi iblis kapan saja, Ye Chen Feng tidak membuang waktu. Dia duduk di tanah dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk menembus pedang dao stela. Dia terus mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan pola pedang dao dan memperdalam pemahamannya tentang pedang dao. Berdebar, berdebar, berdebar. Saat Ye Chen Feng menghilangkan semua pikiran yang mengganggu dan memasuki kondisi kultivasi untuk mengukir pola pedang dao, suara detak jantung yang aneh tiba-tiba bergema di bawah pedang dao stela. Itu seperti suara iblis dan berputar di sekitar telinga Ye Chen Feng, menyebabkan darah di tubuhnya melonjak hebat. Suara detak jantung. Mengapa ada suara detak jantung di sini? Ye Chen Feng tiba-tiba terbangun dari kultivasinya. Dia mendengarkan suara detak jantung yang aneh dan melihat suot dao stela yang aneh. Hatinya memiliki jejak kegelisahan. Lupakan saja, aku akan mengukir pola pedang dao terlebih dahulu. Setelah ragu sejenak, Ye Chen Feng tidak segera meninggalkan tempat yang merepotkan ini. Dia menekan darahnya yang melonjak dan terus mengendalikan otak pemakan dewa untuk mengukir pola dao pedang. Saat suara detak jantung yang aneh semakin cepat, pikiran Ye Chen Feng tiba-tiba muncul dengan sejumlah besar ilusi. Mereka mengacaukan otak dan kesadarannya dan ingin menguasai tubuhnya. Namun, Ye Chen Feng memiliki benda suci seperti otak pemakan dewa di benaknya. Ilusi yang dibentuk oleh suara detak jantung yang aneh tidak bisa membingungkan kesadarannya. Darah gelisah di tubuhnya juga sepenuhnya ditekan oleh primal chaos di Fine Wood. Perlahan, langit akan cerah kembali. Setelah mengendalikan otak pemakan dewa untuk berhasil mengukir lima pola pedang dao, Ye Chen Feng tidak bertahan lama. Dia meninggalkan ruang misterius yang semakin berbahaya. Dia diam-diam pergi ke rumah kuno tempat dia tinggal sementara dan menunggu pertempuran antara delapan besar dimulai. 560 Saat Fajar menyingsing, kota suci danau naga yang tenang perlahan menjadi berisik. Pakar dari berbagai faksi bangun lebih awal dan datang ke arena untuk menunggu delapan besar. Ying, Kui, pertarungan hari ini sangat penting. Aku harap kamu bisa mengalahkan lawanmu dan masuk delapan besar bersama. Menjelang pertempuran, Master menara bayangan kegelapan, Gu Yu, memandangi dua murid favoritnya dan dengan sungguh-sungguh mengingatkan mereka. Jangan khawatir, Tower Master. Kami tidak akan mengecewakanmu. Ying, yang mengenakan setelan seni bela diri hitam ketat yang menggambarkan tubuhnya yang tinggi dan ramping, dan topeng perak yang menutupi wajahnya, berjanji dengan sungguh-sungguh. Bayangan, aku tidak terlalu khawatir dengan kekuatanmu. Selama kamu tampil baik, mengalahkan Mo Bai Feng seharusnya tidak terlalu sulit. Namun, Kui, lawanmu, Su Ming Wei, sama sekali tidak sederhana. Terutama keterampilan Dao kelas menengah yang dia pegang, Dao ekstrim dunia bawah yang mendalam. Kekuatannya sangat hebat, dan ketika Anda bertarung dengannya, Anda harus menggunakan kekuatan Anda untuk menekannya. Saat dia memiliki kesempatan untuk mengambil nafas, Anda kemungkinan besar akan kalah. Jangan khawatir, Master menara. Aku yakin pemenang terakhir adalah aku. Kui, yang sedikit lebih pendek dari Ying dan memakai topeng perak, menganggup dan berkata tanpa emosi. Ini, ini untukmu. Ini dapat membantumu memblokir 80% dari ilusion Dao Inten. Untuk meningkatkan peluang kemenangan Kui, Gu Yu memberinya kristal hitam bermata banyak. Kristal hitam ini mirip dengan kristal hijau di leher Mol Yu King. Mereka berdua adalah harta pertahanan jiwa. Baiklah, ayo pergi ke arena. Setelah memberikan beberapa instruksi, Gu Yu segera memimpin orang-orang dari menara bayangan kegelapan dan tiba di arena bela diri di bawah cahaya fajar. Pada saat ini, orang-orang dari sekte dunia bawah yang mendalam tiba lebih awal. Ye Chen Feng, yang mengenakan jubah seni bela diri hitam, sedang duduk bersila di tribun penonton tanpa ekspresi di wajahnya. Saat matahari merah cerah menggantung di langit, pertarungan seru dari delapan besar dimulai. Untuk meningkatkan nilai tontonan turnamen, delapan besar akan menjadi turnamen dua orang. Pertama, itu akan menjadi pertempuran antara yang paling populer, jenius keluarga Yue, Yue Zhong Tian, dan si Luomo, yang belum pulih dari luka-lukanya. Kemudian, itu akan menjadi pertempuran antara Hei Si Tu Ji yang arogan dan sombong dan jenius keluarga Yu, Yu Yang Wang. Melihat Yue Zhong Tian, yang mengenakan setelan seni bela diri putih dan memiliki ekspresi bangga dan menyendiri di wajahnya yang dipahat, si Luomo, yang telah menderita penghinaan terbesar dalam hidupnya setelah dipermalukan oleh Ye Chen Feng, mau tidak mau merasa sedikit bersalah. Auranya juga sedikit melemah. Namun, percikan intens niat pertempuran ditembakan dari antara kutub bumi batu hitam dan api redup. Saat kompetisi dimulai, mereka berempat dengan cepat terlibat dalam pertarungan sengit. Untuk sesaat, dua arena pertempuran memicu lapisan demi lapisan gelombang energi. After Images bertabrakan dengan keras, mengaduk percikan api yang menyilaukan. Saat mereka berempat bertarung dengan sengit, bayangan iblis tiba-tiba terbelah dari tubuh Yue Zhong Tian. Itu membawa niat membunuh yang mengejutkan saat membombardir tubuh si Luomo, menembus pertahanan tubuhnya. Bersama dengan mayat Mystic Tortoise, dia terlempar dari panggung dan kalah dalam pertandingan. Di sisi lain, Yue Zhong Tian telah menggunakan waktu kurang dari setengah batang dupa untuk mengalahkan si Luomo. Tidak lama setelah Yue Zhong Tian mengalahkan si Luomo, tiang bumi batu hitam yang kuat juga mengalahkan api redup dengan keunggulan absolut, dengan mulus naik ke delapan besar. Begitu kuat, kekuatan sejati tiang bumi batu hitam ini mungkin sebanding dengan kaisar binatang setengah langkah. Untuk Yue Zhong Tian itu, jika dia menggunakan kartu trufnya, dia bahkan mungkin bisa mengalahkan ahli kaisar binatang langkah pertama. Setelah menyaksikan pertempuran antara Yue Zhong Tian dan tiang bumi batu hitam, Yue Chen Feng memiliki pemahaman yang samar tentang kekuatan mereka. Terutama kekuatan Yue Zhong Tian, yang membuat Yue Chen Feng menghela nafas dengan takjub. Cepat lihat, Mo Wu Wang telah memasuki panggung. Aku ingin tahu siapa yang lebih kuat antara dia dan Yue Zhong Tian. Dibandingkan dengan Yue Zhong Tian, jenius nomor satu benua barat, Mo Wu Wang, yang dikenal sebagai jenius nomor satu generasi muda benua barat, bahkan lebih populer. Melihatnya memasuki panggung, seluruh arena menjadi rius saat orang-orang terus bersorak untuknya. Lawan Mo Wu Wang adalah jenius nomor satu dari gua jahat hitam, Si Ye King Yun. Melihat lawannya, Si Ye King Yun tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Dengan ringan menyekapi soh pertempuran kelas surga-kelas rendah di tangannya, dia menunggu dalam keheningan untuk memulai pertempuran. Di arena lain, aura jenius nomor satu dari pavilion bayangan gelap, bayangan, dan jenius nomor dua dari sekte iblis barat, Mo Bai Feng telah bergabung. Sebelum pertempuran dimulai, mereka sudah mulai membandingkan aura mereka. Ketika aura mereka mencapai puncaknya, pertempuran dimulai. Ha! Mengikuti teriakan Mo Bai Feng, aura mereka saling tolak, membentuk pusaran air aura yang bisa menelan langit dan bumi. Banyak roda hitam kematian keluar dari tubuh Mo Bai Feng, menghasilkan suara yang menusuk telinga saat mereka menyerang, bayangan. Menghadapi serangan Black Wells of the Earth, Sado tidak panik. Tubuhnya yang tinggi dan ramping berkedip sedikit saat dia berubah menjadi bayangan hitam yang aneh. Seperti robekan di angkasa, dia menembus dua roda kematian hitam berkecepatan tinggi dan menyerang Mo Bai Feng, memaksanya mundur dengan satu gerakan. Mendapatkan keunggulan dengan satu gerakan, bayangan, melintas lagi, kembali menjadi bayangan hitam, terus menyerang Mo Bai Feng. Serangannya yang tak terduga benar-benar menekan serangan Mo Bai Feng. Sementara, bayangan, menekan Mo Bai Feng, Mo Wu Wang, dengan kekuatannya yang tak terduga, telah mengamankan kemenangan. Serangannya yang menggetarkan ruang mendorong Si Eking Yun ke tepi arena, dan aliran darah mengalir tak terkendali dari sudut mulutnya. Ini sudah berakhir. Mo Wu Wang maju selangkah, dan kekuatan mencekik keluar dari tinjunya, menghancurkan tubuh Si Eking Yun seperti menembus daun kering. Dengan satu pukulan, Si Eking Yun dikirim terbang, menabrak penghalang cahaya pertahanan di kejauhan sebelum jatuh dengan lembut ke tanah. Dia telah kalah dalam pertempuran. Terlalu kuat, seperti yang diharapkan dari jenius nomor satu generasi muda benua barat. Dengan kekuatan seperti ini, dia mungkin bisa melawan ahli tingkat kaisar. Mo Wu Wang, Yue Zhong Tian, aku benar-benar bertanya-tanya siapa yang akan menjadi pemenang terakhir. Setelah menyaksikan adegan Mo Wu Wang mengalahkan Si Eking Yun, semua murid muda dari kekuatan besar benar-benar yakin dengan kekuatannya. Nama Mo Wu Wang bergema di seluruh arena. Serangan kejutan jiwa. Saat semua orang meneriakan nama Mo Wu Wang, bayangan juga menggunakan jurus pamungkasnya. Aliran energi keluar dari tubuhnya yang tinggi dan ramping, dan seperti palu yang berat, mereka menabrak pikiran Mo Wu Wang, langsung menyerang jiwanya. Berdengung, berdengung. Setelah terkena Sol Sock Strike, jiwa Mo Wu Wang bergetar, dan reaksinya sedikit melambat. Meski penundaan ini hanya setengah detik, itu sudah cukup untuk merenggut nyawanya. Ketika Mo Wu Wang menghilangkan pusing di benaknya, cahaya hitam melintas di depan matanya. Longsuet hitam di tangan, bayangan, telah menembus pertahanan tubuhnya dan menyentuh dahinya, menembus kulitnya dan menyebabkan aliran darah mengalir keluar. Merasakan kekuatan membunuh dari ujung pedang, tubuh Mo Wu Wang bergetar seolah tersengat listrik. Sejumlah besar keringat dingin merembes keluar dari tubuhnya, membasahi pakaiannya. Dia yakin jika, bayangan, menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan, kepalanya akan meledak, dan dia akan mati di tempat. Aku, aku kalah. Mo Bai Feng mencoba yang terbaik untuk membuka mulutnya tiga kali sebelum mengeluarkan suara pahit dan mengakui kekalahan di depan semua orang. Setelah Mo Bai Feng mengaku kalah, bayangan tidak membuang waktu. Tubuhnya berkelebat, dan dia berubah menjadi bayangan hitam, menghilang dari arena dan kembali ke tribun. Giliranku. Ye Chen Feng menatap, bayangan, dalam-dalam, lalu perlahan berdiri. Dengan lompatan, dia melintasi jarak lebih dari seribu meter dan mendarat di arena. Keheningan menunggu lawannya, pembunuh jenius lain dari menara bayangan gelap, Kui.